Tiga hari kemudian, Kailai membantunya membentuk identitas sebagai sepupu jauh Kailai. Menurut apa yang dikatakan Kailai, identitas ini tanpa cacat dan tidak mungkin terungkap. Dia memberitahu Muyu rincian identitas ini, termasuk tujuh bibi dan delapan bibi, kalau-kalau Muyu tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sebenarnya, tidak masalah apakah Muyu mengatakannya atau tidak, yang terpenting adalah orang-orang dari Sekte Arai akan menyelidikinya. Muyu kembali ke Sekte Arai, dan kemudian dia mulai berpikir tentang bagaimana menangani Sekte Jimat. Sebenarnya, perselisihan antara Sekte Jimat dan Sekte Arai tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanya bisa berdiri dan menonton. Namun, dia ingin mempelajari teknik susunan siantian dari Sekte Arai, dan dia juga ingin menyelidiki situasi Arai Heavenly Dao. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan Sekte Arai dihancurkan oleh Sekte Jimat, jadi dia harus melakukan sesuatu. Jumlah orang yang disusupi oleh Sekte Jimat ke dalam Sekte Arai sebenarnya adalah 57 orang. Jelas betapa mereka telah merencanakan untuk menghancurkan Sekte Arai. Sungguh menyedihkan bahwa Arai Sek bahkan tidak menyadari bahwa ada begitu banyak mata-mata di Arai Sek. Sekarang, hanya Muyu yang tahu bahwa ada 57 mata-mata di Sekte Arai, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama, dia tidak tahu siapa 57 mata-mata ini, dan kedua, dia tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa Luo Fei Long dan Ji Wen Kai adalah mata-mata. Namun, Muyu memikirkan satu hal, dengan begitu banyak mata-mata, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai pasti punya cara khusus untuk menghubungi 57 mata-mata ini. Itu bisa berupa daftar, atau token. Selama ini dikonfirmasi, mata-mata ini dapat ditemukan. Sebagai murid baru Zhong Tian, Muyu tidak punya hak untuk berbicara. Dari tiga tablet susunan yang ditinggalkan oleh Tuan Lu, dua di antaranya masih utuh, dan sudah waktunya untuk membuangnya. Dia tahu bahwa selama dia mengungkapkan bakatnya sebagai murid Xiantian, dia pasti akan memprovokasi Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi Muyu untuk mengumpulkan bukti. Pemuda yang rendah hati itu menolak untuk berdiri, yang membuat Tuan Lu dan semua orang di fraksi arai merasa tercekik. Muyu siap mencari kesempatan untuk menghilangkan kecemasan mereka. Kurang dari lima hari setelah kembali ke rumah, Guru Lu mulai mengumpulkan semua murid Zhong Tian untuk rapat umum. Dalam sebulan terakhir ini, terdapat lebih banyak pertemuan dibandingkan enam bulan terakhir. Setiap kali, itu adalah pidatok Li selama yang sama dari Guru Lu, dan semua orang tahu apa tujuan sebenarnya mengumpulkan semua murid Zhong Tian. Namun, Tuan Lu nampaknya sangat marah hari ini. Pertama, dia dengan getir mengeluh tentang banyaknya bisnis yang dicuri oleh Sekte Jimat dari Sekte Arai. Kemudian, dia mengutuk Nenek Moyang Sekte Jimat. Setelah itu, dia teringat bahwa Nenek Moyang dari Sekte Jimat dan Sekte Arai tampaknya sama. Mereka berdua pernah menjadi anggota Arai Talismen Sek. Karena itu, dia buru-buru mengubah kata-katanya dan menyapa leluhur setiap murid Sekte Jimat. Guru Lu adalah seorang tetua terhormat di mata semua murid puncaknya. Dia berbicara dengan wajar dan menangani masalah dengan tepat. Namun, dia sekarang mengutuk di depan semua murid Julmination. Sudah jelas terlihat sejauh mana Sekte Simbol telah mendorong fraksi Arai mereka. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai tampak sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Guru Lu yang biasanya serius mengutuk seperti bajingan Filistin. Apalagi dia sudah menyapa mereka di depan wajah mereka. Itu cukup miring dan memarahi mereka. Hati mereka terasa lemas, dan wajah mereka berganti-ganti antara merah dan putih, namun mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa diam-diam mengutuk balik. Jika kamu bertanya padaku, setiap murid Sekte Jimat adalah orang yang lahir dari seorang ibu tetapi tidak dibesarkan oleh seorang ayah. Sungguh menyianyiakan kesempatan mereka menjadi manusia. Setiap murid dari fraksi Arai kami jauh lebih kuat dari mereka. Lihatlah murid-murid dari fraksi Arai kami. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi dan pengendalian diri. Mereka juga rendah hati dan rendah hati. Mereka tidak mencari ketenaran, dan hanya bersedia mengejar pengetahuan mereka secara damai. Tuan Lu mengubah topik pembicaraan dan mulai memuji bangsanya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa dia jelas tidak memuji orang dengan santai. Selanjutnya, dia pasti akan bertele-tele untuk menemukan murid Zongtian. Seperti yang diharapkan. Mari kita ambil contoh anak baik yang memecahkan tablet Arai ini. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi dia tidak mau terbebani oleh reputasinya. Karakter luar biasa seperti itu sungguh langka. Namun, saya tetap berharap anak baik ini bisa berdiri. Sekarang fraksi Arai telah ditekan hingga kami bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Jika ini terus berlanjut, kami akan benar-benar kelaparan. Saya tidak suka memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Saya tidak ingin memaksa Anda masing-masing untuk berjalan di depan tablet Arai. Saya hanya berharap Anda bisa sadar diri, suara Tuan Lu penuh emosi, dan dia hampir menangis. Tapi tetap saja, tidak ada yang berdiri. Hasilnya masih sama. Guru Lu menghela nafas dan hendak melambaikan tangannya untuk membubarkan semua orang ketika tiba-tiba seseorang bergegas masuk ke Aola Kemajuan. Langkah kakinya yang sangat tergesa-gesa menarik perhatian semua orang. Maaf, apa yang saya lewatkan? Muyu melihat semua orang menatapnya, dan bertanya dengan malu. Baru saja, dia pergi menghadiri kelas dasar seperti biasa, tetapi dia ditunda oleh Song King Yu. Karena Song King Yu telah absen selama sebulan terakhir, dia merasa kasihan pada Muyu, jadi dia sengaja meninggalkan Muyu untuk mengajarinya lebih banyak. Feng Mu, itu kamu. Anda tidak melewatkan apapun. Saya pikir anak yang rendah hati dan baik itulah yang berdiri. Saya bahkan telah menyiapkan tampilan kejutan yang menyenangkan. Tuan Lu berkata dengan nada mencela diri sendiri. Ketika dia melihat budidaya, yayasan pendirian, Muyu, dia tidak menyembunyikan kekecewaannya. Hahaha, semua murid Song Tian tertawa terbahak-bahak. Muyu hanyalah seorang pemula, yayasan pendirian, bagaimana dia bisa menjadi jenius yang rendah hati. Bocah kecil ini benar-benar ada di sini untuk melucu. Tentu saja, saya juga berharap anak yang baik itu tidak menguji kesabaran kita. Situasi hari ini benar-benar tidak optimis, Tuan Lu melambaikan tangannya, bersiap untuk memecat semua orang. Oh, kamu sedang mencari orang yang memecahkan tablet formasi. Saya tahu siapa dia. Suara Muyu tidak keras, tapi tiba-tiba terdengar sangat jelas di seluruh aula kemajuan, menyebabkan semua orang terdiam. Tuan Lu segera bertanya dengan heran, benarkah? Anda tahu Fengmu. Anda tidak berbohong kepada saya. Apakah Anda melihat si jenius memecahkan tablet formasi, atau dia memberitahu Anda? Apakah dia di sini sekarang? Cepat beritahu aku. Tuan Lu hampir ingin melompati dan menangkap Muyu untuk menginterogasinya. Mata semua orang juga tertuju pada Muyu, banyak dari mereka terlihat sangat tidak ramah, terutama Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Selama Muyu menyebut nama orang itu, mereka berdua pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkan orang itu. Orang itu tadi tidak ada di sini, tapi dia ada di sini sekarang. Muyu berkata perlahan. Sua. Mata semua orang sekali lagi beralih dari Muyu ke pintu masuk aula kemajuan. Semua orang meregangkan lehernya, siap melihat siapa yang akan masuk dari pintu masuk. Orang ini telah membuat mereka mencari begitu lama, namun dia masih bertingkah seperti orang penting, itu sungguh keterlaluan. Saat itu, mereka telah menunggu lama, namun belum ada seorang pun yang masuk dari aula kemajuan. Bahkan tidak ada bayangan yang terlihat dari Advancement Hall. Di mana dia, Tuan Lu mau tidak mau memarahi Muyu, merasa seperti dia dipermainkan orang bodoh. Muyu memandang yang lain dengan bingung, menemukan bahwa mereka semua mengabaikannya, dan mencari orang berikutnya untuk masuk. Dia segera memutar matanya, memahami bahwa orang-orang ini telah salah paham. Dengan tak berdaya, dia berkata, insinyur pencahayaan, Anda salah menyinari lampu, di sini. Ada orang baik yang berdiri di sini, mengapa kamu melihat ke sana? Anda, Tuan Lu memandang Muyu dengan ekspresi aneh. Semua orang juga melihat ke arah Muyu, dan kemudian terdengar tawa lagi. Hanya berdasarkan pada pemula sepertimu yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Sejak kapan murid Siantian menjadi begitu pelit? Jika aku bisa menjadi seorang kultifator yayasan pendirian, bukankah aku akan bisa menjadi master arah Siantian? Benar-benar, mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Berengsek, pendatang baru ini tidak tahu aturannya, lain kali saya akan memberinya pelajaran yang bagus. Para murid Siantian mulai mengejek Muyu, berpikir bahwa dia hanyalah badut yang berusaha menyenangkan orang banyak. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah otak orang ini telah menabrak pintu, berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, sungguh bodoh. Apakah murid Siantian harus berada di tahap keluar tubuh begitu mereka masuk? Muyu berjalan menuju Tuan Lu dengan tidak tergesa-gesa. Semua murid yang masuk tidak memiliki kultifasi apapun, banyak dari mereka memulai dari awal. Bahkan murid Siantian, Mu Ceng Hong, yang telah menembus 7 trigram, hanya berada di tahap pemurnian ki ketika dia memasuki fraksi arai. Hanya saja Mu Ceng Hong baru berusia 10 tahun, jadi dia adalah sepotong batu giyok kasar yang layak untuk dibudidayakan. Muyu sudah berusia 19 tahun, tetapi budidayanya masih pada tahap pendirian yayasan, sehingga ia dapat dianggap sebagai sepotong batu busuk. Berengsek, jika anak ini benar-benar orang yang merusak tablet arai, aku akan menamparkan diriku sendiri 10 kali. Zhao Liang Gong, yang pergi keluar bersama Muyu di lapangan, bersumpah dengan keras. Bukan hanya dia, semua orang mengira bahwa orang, Feng Mu, ini hanya mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri, dan semua orang memandang dengan jijik pada murid baru bernama, Feng Mu, ini. Tuan Lu melihat Muyu berjalan ke arahnya dan berkata dengan tidak senang, Feng Mu, jangan mengolok-olok orang tua ini. Meskipun saya tahu Anda mungkin melakukan ini untuk menceritakan lelucon kepada semua orang untuk menghilangkan kebosanan mereka, lebih baik jangan bercanda pada saat ini. Sekarang, Sekte Jimat Sudah. Tapi Muyu tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Cara paling meyakinkan adalah dengan langsung menggunakan tablet arai untuk membuktikannya. Dia melewati Guru Lu dan berjalan menuju tablet susunan di belakang Guru Lu di bawah tatapan mengejek semua orang. Sejak tablet pertama rusak, batasan muncul di sekitar tablet arai. Selain orang itu, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan merusak tablet arai? Apakah dia sangat bodoh? Tidakkah dia tahu bahwa hanya mereka yang telah memecahkan tablet pertama yang dapat mendekati tablet arai? Sungguh ceroboh? Aku akan benar-benar menghajarnya nanti. Namun, Muyu sepertinya telah melewati tirai air, dan riak muncul di sekelilingnya, tapi itu tidak menghentikan tubuh Muyu. Muyu berjalan langsung ke tablet arai kedua, tersenyum sedikit, dan meletakkan tangannya di tablet arai kedua. Apa? Itu benar-benar dia? Semua orang tercengang. Mata Zaul Yanggong hampir keluar dari rongganya. Mulut Tuan Lu terbuka lebar, dan janggutnya mencuat. Dia tanpa sadar menjambak janggutnya, dan tanpa sadar mencabut seberkas besar, tapi dia tidak merasakan apapun. Dia hanya menatap Muyu dengan tidak percaya, dan seluruh tubuhnya sepertinya tersambar petir, tertegun di tempat. Apakah ini benar-benar sampah, yayasan pendirian? Kejutan guru Lu adalah yang paling besar. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa murid jenius ini adalah Feng Mu yang pernah dia perlakukan sebagai penjaga barisan? Dia telah melewati arai mayat Yin bersama Feng Mu, dan Feng Mu bahkan telah diseret ke dalam lubang oleh mayat Yin. Meskipun Feng Mu selalu menjelaskan bahwa ada orang misterius yang membantunya, dan Tuan Lu merasa skeptis, tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Tapi siapa peduli, akhirnya, si jenius lucu dan misterius itu telah tiba. Ditemukan, akhirnya aku menemukannya. Mata Tuan Lu berkaca-kaca. Dia merasakan jantungnya terstimulasi, dan dadanya yang keriput membuncit. 412. Mu merasa seperti dia telah tiba di lautan yang tak berujung. Ada ombak biru, langit biru, angin sepoi-sepoi, dan burung camar. Bau asin segar membanjiri hidungnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa dia sedang berdiri di atas karang yang mengapung di permukaan laut. Ada karang-karang indah yang tumbuh di sampingnya. Karang tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Mu tahu bahwa kesadarannya telah dibawa ke dalam monumen susunan lagi. Dia berjalan ke tepi terumbu karang dan melihat ke bawah. Ia terkejut melihat bidak catur berukuran besar mengapung di permukaan laut. Bidak catur ini berwarna hitam putih. Mereka berdiri di permukaan air dengan tertib, namun tidak hanya terbawa ombak atau basah. Mereka hanya bergelombang lembut mengikuti ombak. Anda di sini. Suara tenang terdengar dari seberang muyu. Dia mendongat dan melihat terumbu karang putih di seberangnya. Duduk di atasnya adalah seorang pria parubaya yang anggun. Ekspresinya lembut, dan matanya tak terduga seperti laut. Siapa kamu? Untuk apa kamu di sini kali ini? Dengan pengalaman sebelumnya, muyu tidak lagi terkejut. Namun, dia tetap berharap orang yang muncul kali ini adalah Tianran. Dia sudah lama tidak bertemu Tianran. Namaku Elfago. Kamu bisa memanggilku jiwa catur. Kamu harus bermain go bersamaku kali ini, kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Ah, Elfago. Kenapa nama ini aneh sekali? Siapa yang menamaimu? Mengapa kamu disebut anjing? Kamu jenis anjing setan apa? Muyu menganggapnya menyegarkan. Pria parubaya itu berkata tanpa tergesa-gesa. Namaku Elfago. Tidak peduli siapa yang menamaiku. Yang penting jika ingin lulus ujian, kamu harus menyelesaikan game go ini bersamaku. Cezol menunjuk ke arah bidak catur hitam putih yang berpotongan di permukaan laut. Permainan catur mengeluarkan gejolak aneh yang memikat jiwa seseorang. Itu membuat seseorang mabuk. Namun, Muyu hanya mengedipkan matanya sebelum melepaskan diri dari energi spiritual yang memabukkan. Dia mengungkapkan ekspresi pahit. Mengapa semua orang harus bermain go ketika catur disebutkan? Saya tidak tahu cara bermain go. Saya cukup pandai catur Tiongkok. Bisakah saya mengubahnya ke catur Tiongkok? Juga, Beast Fighting Chess juga bisa. Oh benar. Jika tidak berhasil, saya bisa mengubah catur hitam putih ini menjadi gobang. Saya juga sangat pandai gobang. Dulu, saat berada di desa, kakek kepala desa telah mengajarinya banyak keterampilan catur, namun go bukanlah salah satunya. Kakek kepala desa berkata bahwa go adalah permainan paling membosankan di dunia. Anda harus menghitung gerakan maju mundur. Tidak bisakah kamu lebih berterus terang? Seperti bermain catur, Anda bisa mengalahkan jenderalnya dan menang. Alangkah nyaman. Namun, Muyu mengetahui bahwa alasan kepala desa mengatakan itu adalah karena dia tidak tahu cara bermain go. Muyu mencantumkan nama-nama sejumlah besar bidak catur. Bahkan jiwa catur yang tenang pun terkejut. Apa itu catur Gomoku dan Warbis? Kamu tidak tahu gobang dan Warbis Chess. Itu hebat. Datang-datang. Aku akan mengajarimu. Aku akan mengajarimu. Muyu menggosok tinjunya dan berkata. Jiwa catur menggelengkan kepalanya dan berkata, Akulah jiwa catur. Pergilah adalah medan perangku. Cara goluas dan mendalam. Menyerang kota dan merebut wilayah di dunia semuanya terikat pada papan catur. Satu hitam dan satu putih, pertarungan kecerdasan dan keberanian. Ada ribuan perubahan. Saat menempatkan sebuah karya, ia mencari suasana hati yang tepat. Tata letaknya sangat mendalam. Ia bisa menyerang atau bertahan. Ini adalah inti dari formasi susunan. Setelah mempelajari cara go, Anda akan mengetahui cara merancang strategi dan menentukan kemenangan dari jarak ribuan mil. Bicaralah secara manusiawi. Muyu menguap, sama sekali tidak yakin dengan apa yang dibicarakan jiwa catur. Ini jelas pertama kalinya jiwa catur bertemu dengan orang biasa seperti Muyu. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia terus menjelaskan pada Muyu. Untuk menjadi murid conate, Anda tidak hanya harus mengetahui cara membuat formasi arai menjadi fleksibel, tetapi Anda juga harus menggunakan formasi arai pada segala hal di dunia. Go adalah salah satu contohnya. Formasi susunan pada papan catur berubah karena adanya campur tangan lawan. Yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan kekuatan terbesar formasi susunan di bawah pengaruh lawan, kata jiwa catur. Saya mengerti logikanya, tapi yang terpenting adalah saya tidak tahu cara bermain Go. Muyu bergumam. Dengan lambayan tangan jiwa catur, manual catur hitam putih muncul di depan Muyu. Panduannya agak lama, tapi agak sederhana. Hanya ada dua kata yang tertulis di atasnya, arai catur. Murid conate memiliki persyaratan yang cukup tinggi terhadap kemampuannya dalam memahami ilmu baru. Jika kurang paham bisa membacanya di sini dan mulai belajar dari awal. Cara Go adalah mata kuliah wajib bagi setiap master formasi susunan. Astaga! Muyu melihat arai catur yang tebal saat ribuan kutukan melintas di benaknya. Tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa dia harus belajar Go sambil mempelajari formasi susunan. Sejujurnya, Muyu pusing saat melihat buku tebal itu. Saat itu, dia hampir menangis karena menghafal sutra racun. Saat itu, dia bahkan mengerutu karena Deadwood Daddy tidak punya pekerjaan lain selain menulis buku setebal itu. Bukankah cukup merepotkan kalau dia harus mempelajari susunan catur hanya untuk memecahkan formasi susunan? Bahkan jika dia bisa mempelajarinya, bagaimana mungkin seorang pemula seperti dia bisa mengalahkan jiwa catur dengan belajar di menit-menit terakhir? Papan ini adalah permainan akhir. Anda memegang bidak hitam, dan bidak putih lebih memenuhi pandangan Anda. Anda harus menang dengan jumlah yang lebih sedikit dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Inilah tujuan dari uji tugu susunan kedua, lanjut jiwa catur. Monumen susunan pertama menguji kemampuan murid Zongtian untuk beradaptasi dengan situasi di mana yang lemah mengalahkan yang kuat. Monumen susunan kedua menguji kemampuan analitis murid Zongtian untuk menang dengan jumlah yang lebih sedikit. Simpan kata-kata menyedihkan itu untuk nanti. Beri aku kepercayaan diri dan biarkan aku membaca peraturannya sebelum mempertimbangkan apa artinya menang dengan jumlah yang lebih sedikit. Muyu tanpa daya membuka manual catur dan memulai perjalanan belajarnya yang panjang. Bermain Go dapat memupuk pikiran dan pikiran seseorang, tetapi Muyu adalah orang yang bersemangat dan melakukan apa yang dia suka. Dia tidak bisa seperti tuannya, Feng Hao Chen, yang menanam sayuran dan memasak setiap hari. Oleh karena itu, Bermain Go tidak cocok untuknya. Sejak dia memasuki dunia kultifasi, dia tidak pernah puas dengan nasibnya. Dia menyebabkan masalah di mana-mana. Setiap saat, Muyu akan membela diri, saya hanya ingin menjadi pengamat. Siapa sangka pabrik kecap akan meledak? Muyu percaya bahwa bersikap tenang adalah cara hidup, tetapi melakukan apa yang ingin dilakukan adalah cara hidup. Seseorang tidak selalu bisa menekan kepribadiannya, bukan. Bahkan gurunya sering mengajarinya melakukan sesuatu selama dia yakin itu benar. Tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain. Aliran waktu di dalam susunan Tugu berbeda dengan di luar susunan. Meskipun tidak ada gunanya berkultifasi di sini, ini adalah tempat yang bagus untuk belajar. Muyu memeluk manual catur dan meraba-raba aturannya. Dia hampir menangis. Karena dia memiliki fisik berelemen kayu murni, dia jenius dalam hal budidaya. Namun, bukan berarti dia cocok untuk belajar Go. Oleh karena itu, dia dipenuhi tanda tanya saat membaca. Dalam perjalanannya, jiwa catur tidak pelit dengan bimbingannya. Itu menjawab semua pertanyaannya, memungkinkan Muyu dengan cepat membiasakan diri dengan aturan Go. Sebenarnya, aturan Go tidaklah sulit. Bidak catur tersebut diletakkan di atas papan catur demi melampiaskan amarahnya. Mereka menduduki papan catur dan memaksa lawannya hingga kehabisan energi. Pada akhirnya, siapapun yang memiliki mata, lebih banyak akan menang. Hanya diperlukan seperempat jam untuk mengetahui strategi dasarnya, namun tata letak yang lebih mendalam memerlukan akumulasi bertahun-tahun untuk mencapainya. Tidak sulit untuk memahami sebuah aturan, tapi yang paling sulit adalah menggunakan aturan dengan cerdik untuk mengalahkan lawan. Permainan antara kedua belah pihak seperti pertarungan dua pasukan. Medan perang selalu berubah. Hanya dengan memahami kelemahan lawan, seseorang dapat mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Dalam pertarungan antar ahli, satu langkah yang salah akan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, seseorang harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan tidak berhasrat untuk sukses secara instan. Perbedaan antara formasi catur dan formasi susunan biasa adalah formasi-formasi catur tidak tetap. Formasi susunan biasa diperbaiki setelah diatur. Namun saat bermain catur, satu orang bergantian memainkan bidaknya. Formasi di papan catur bisa dengan mudah diganggu. Seorang pecatur harus menyesuaikan formasinya kapan saja untuk memaksa lawannya menemui jalan buntu. Hal ini membutuhkan kemampuan yang sangat kuat untuk beradaptasi terhadap perubahan. Murid Siantian lebih kuat daripada murid Chulminishen karena murid Siantian tahu bagaimana bereaksi secara akurat terhadap formasi susunan yang dalam dan mendapatkan keuntungan terbesar di bawah campur tangan lawan mereka. Namun, Muyu saat ini sedang menghadapi permainan akhir. Potongan hitam berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia harus berhati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya. Untuk bisa menyebut dirinya jiwa catur, terlihat jelas betapa kuatnya Alpha Hook ini. Setiap langkah Muyu diperhitungkan olehnya. Bahkan jika itu adalah permainan yang adil, dia tidak bisa menang, apalagi sebuah permainan akhir di mana dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlalu sulit baginya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Muyu bukanlah pemain catur alami. Dia baru saja mempelajari aturannya, jadi mustahil baginya untuk mengalahkan jiwa catur yang telah mendalami seni catur selama ribuan tahun. Namun, dia adalah seorang murid dengan bakat besar dalam formasi susunan. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melihat permainan akhir ini dengan pandangan konvensional. Jika dia ingin menang, dia harus mencari cara lain. Jika seseorang melihat permainan hitam putih di papan catur dari sudut pandang formasi susunan, itu akan lebih mudah untuk dipahami. Setiap bidak catur merupakan landasan susunan, yang juga merupakan landasan untuk mempertahankan formasi susunan. Dan setiap, mata, adalah inti arai. Selama dia menghancurkan inti susunan pihak lain dan meningkatkan jumlah inti susunan yang dia miliki, dia bisa membuat formasi susunannya lebih kuat dari lawannya. Muyu melihat papan catur di cakrawala dan tidak bergerak dengan gegabuh. Sebaliknya, dia mulai menguraikan susunan potongan hitam di pikirannya. Dia berfantasi tentang bagaimana dia bisa melarikan diri dari barisan bidak hitam dari pengepungan bidak putih dan mengambil kesempatan untuk bertahan hidup. Potongan-potongan hitam berada dalam dilema. Mustahil baginya untuk kembali dari rahang kematian. Dia membalik-balik jiwa catur dan terus-menerus membandingkannya dengan berbagai permainan catur. Dia berevolusi dalam pikirannya untuk menghadapi permainan akhir di depannya. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Selama periode ini, jiwa catur tidak mengganggu pikiran Muyu. Muyu terus menghitung permainannya sendiri, berharap untuk memperluas formasi susunan bidak hitam. Namun, saat dia perlahan-lahan memahami Daogo, dia menyadari bahwa formasi susunan bidak hitam itu terlalu kikuk. Jika dia ingin menyerang, dia akan selalu dipukuli oleh bidak putih. Itu adalah skakmat. Namun, karena ini adalah ujian, pasti ada cara untuk lulus. Namun, dimanakah metode ini? Muyu telah menghabiskan tiga hari di monumen susunan, tetapi kurang dari dua jam telah berlalu di luar. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Mereka benar-benar khawatir dengan Muyu. Murid Songtian ini, yang disebut sampah saat pertama kali memasuki sekte, sebenarnya adalah seorang jenius yang tersembunyi. Wajah Luo Fei Long dan Ji Wenkai pucat dan mereka hampir memelintir wajah mereka. Ketika Muyu datang, mereka ingin merekrutnya. Namun, ketika mereka melihat Muyu sudah tua dan memiliki tingkat kultivasi yang rendah, mereka tidak ingin menyentuhnya. Mereka bahkan mengejeknya dan memecatnya. Mereka tidak pernah menyangka orang yang mereka abaikan akan menjadi ancaman terhadap status mereka. Jika murid Conate lain muncul di sekte Arai, hal itu mungkin menyebabkan banyak kejadian tak terduga. Luo Fei Long dan Ji Wenkai adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte Jimat. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan komplikasi terjadi. Orang ini harus mati. Namun, Tuan Lu memandang Muyu dengan penuh semangat. Murid jenius yang telah lama bersembunyi ini akhirnya melangkah maju setelah menyiksanya hingga haus. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setiap orang di luar memiliki pemikiran berbeda. Ada yang heboh dengan kemunculan Muyu, ada yang iri pada Muyu, ada yang iri pada Muyu, dan ada yang ingin membunuhnya. Namun, semua ini tidak mempengaruhi Muyu untuk saat ini. Dia diam-diam membenamkan dirinya dalam pikirannya, mencoba yang terbaik untuk menemukan peluang untuk bertahan hidup. 413. Pada saat itu, potongan putih menempati lebih banyak ruang dibandingkan potongan hitam. Formasi yang dibentuk oleh bidak putih itu teratur dan tak terkalahkan. Adapun formasi bidak hitam, sepertinya mereka merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat. Mereka berada dalam bahaya. Ayo coba di sini. Muyu berencana melancarkan serangan. Dia telah menyimpulkan dalam pikirannya begitu lama, jadi dia setidaknya harus mencobanya. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, bidak catur raksasa di belakangnya telah melayang ke udara dan menuju ke tempat yang diinginkannya. Bidak hitam itu mendarat di papan catur, menyebabkan percikan yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak mengganggu bidak catur manapun. Kemudian, bongkahan putih tersebut terpaksa tenggelam ke dasar laut dan lenyap. Jiwa catur terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kamu boleh mengambil bidak putih di sisiku, tapi aku akan menghancurkan formasimu selanjutnya. Bidak putih itu menabrak papan catur dari belakang jiwa catur, menimbulkan gelombang besar. Ini sekali lagi menghancurkan formasi Muyu. Bidak putih datang dengan momentum yang ganas. Muyu ingin keluar dari samping, tapi dia masih lengah. Kalau begitu, kalau begitu ayo pergi ke sini. Muyu merasa mulutnya kering. Dia sebenarnya sangat tidak yakin saat sedang bermain catur. Ini karena dia menghadapi Chesol, seorang ahli Go, Elfa. Bagi dia, dia hanyalah seorang pemula yang menempel di kaki Buddha pada menit terakhir. Dia tidak punya peluang untuk menang. Begitu dia meletakkan bidak hitam itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Langkah ini memperlihatkan keterbukaannya dengan lebih jelas. Memang hanya dalam dua putaran, angin kencang tiba-tiba bertiup ke permukaan laut. Hiu ganas muncul dari dasar laut dan menggigit tiga keping hitam Muyu, menyeretnya ke dasar laut. Jika kamu melanjutkan, kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, kata Jiwa Catur dengan acuh tak acuh. Jiwa Catur terlalu kuat, membuat Muyu terengah-engah. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan sesuatu yang dia tidak kuasai untuk bersaing dengan orang lain. Kembali ke Sekte Pil Kauldron, untuk posisi cakrawala kedua, dia, yang tidak tahu cara memurnikan pil, terpaksa bersaing dengan sekelompok murid jenius alkimia dari Sekte Pil Kauldron. Pada akhirnya, lelaki tua tak tahu malu yang menjaga pavilion dengan sengaja mengubah aturan pil tidak lengkap, sehingga dia bisa menang secara kebetulan. Tapi di sini, dia tidak beruntung untuk dibicarakan. Kemenangan adalah kemenangan, dan kekalahan adalah kekalahan. Satu langkah yang salah akan menghasilkan permainan yang lengkap. Tidak ada halo khusus. Bolehkah aku memulai kembali? Muyu bertanya. Jiwa Catur melambaikan tangannya dan seluruh papan Catur kembali ke posisi semula. Namun, seluruh tubuh Muyu tiba-tiba tenggelam. Ia menemukan terumbu karang yang ia tumpangi mulai runtuh hingga dua kaki. Saat kamu tenggelam ke dasar laut, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu hanya bisa kembali lagi nanti. Jika kamu tenggelam ke dasar laut, Kyuhyu itu akan menggigitmu sampai mati. Kamu sendiri yang akan merasakan sakitnya kematian. Di dalam kamu menggigil, brengsek, tempat terkutuk macam apa ini. Jika saya ingin pergi, saya harus mati digigit Hiu. Dia memikirkannya lama sekali dan akhirnya mengambil tindakan lain. Dia ingin keluar dari pengepungan dari sisi lain dan membunuh bidak putih. Namun, Jiwa Catur menyerang lagi dan mengalahkan Muyu. Ketiga kalinya, keempat kalinya. Muyu menemukan bahwa jika dia gagal tiga kali lagi, dia akan tenggelam ke dasar laut. Jiwa Catur sepertinya sudah lama memperhitungkan posisinya. Itu mengalahkan Muyu dengan mudah setiap saat. Pasti ada masalah di suatu tempat. Andai saja guru atau ayah kayu mati mengajari saya cara bermain catur. Muyu merasa semakin frustrasi. Dia selalu ingin melindungi bidak hitam dan keluar dari pengepungan, tapi semakin dia melakukannya, semakin dia gagal. Bermain catur seperti menyusun sebuah arai. Feng Hao Chen tidak pernah mengajarinya tentang formasi susunan, tetapi Deadwood telah mengajarinya banyak hal. Masalahnya adalah pembentukan susunannya terlalu sulit. Muyu tidak bisa memahaminya. Alasan mengapa papan catur disebut papan catur adalah karena pasti ada peluang untuk bertahan hidup. Dimanakah peluang untuk bertahan hidup? Muyu memikirkannya dengan hati-hati. Pikirannya dibawa kembali ke lembah pohon layu. Saat itu, Deadwood baru saja menangkapnya dari pulau abadi terapung dan mengurungnya di lembah. Tuan tua, formasi susunanmu telah membunuh begitu banyak orang. Tidak bisakah kamu tidur di malam hari? Saat itu, Muyu masih sangat muda. Dia secara naif percaya bahwa Deadwood sama jahatnya dengan penampilannya. Deadwood memelototi Muyu. Muyu membuatnya marah lagi. Pada saat itu, dia tergantung terbalik di udara, berayun. Tinggalkan jalan keluar untuk semuanya. Aku sudah mengatur formasi susunannya dengan sangat sederhana, tapi mereka tetap tidak bisa lewat. Apa hak mereka untuk memintaku melakukan sesuatu? Hak apa yang saya miliki untuk menerima mereka sebagai murid? Apa hubungan kematian mereka dengan saya? Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Kata Kayu mati. Tinggalkan jalan keluar untuk semuanya. Aku tidak melihatmu meninggalkan petunjuk apapun. Muyu menjadi lebih patuh setelah digantung beberapa kali. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang, jadi dia hanya menyilangkan tangan dan melihat terbalik. Jika saya tidak meninggalkan sebatang rumput penawar racun di tepi kabut beracun, apakah yang lain bisa masuk? Jika saya tidak meninggalkan tanaman merambat yang hidup itu, apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari mirror image Array dengan sedikit kepintaran Anda? Apakah kamu pikir aku ingin orang lain mati di lembahku? Aku telah menjadi apa? Kuburan. Orang-orang yang meninggal itu semua karena aku tidak ada di sini. Jika saya ada di sini, saya akan mengusir orang-orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri sehingga saya tidak perlu melihat mereka. Deadwood berkata dengan cepat. Muyu mendecakan lidahnya. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Ketika dia melewati kabut beracun, dia tidak bergantung pada rumput penawar racun untuk masuk. Dia tahu bahwa dia telah menganyaya Deadwood, tapi dia masih bertanya, bagaimana dengan pohon iblis surgawi? Kamu bahkan tidak memberikan petunjuk kepada pohon iblis surgawi. Kamu tidak melukai pohon iblis surgawi. Apakah pohon itu mengambil inisiatif untuk menyerangmu? Jika Anda ingin melewati pohon iblis surgawi yang marah, Anda harus belajar mundur agar bisa maju. Hanya dengan tidak merusak pohon iblis surgawi Anda dapat memetik buah iblis surgawi. Ketika semua orang melihat pohon iblis surgawi, mereka tidak sabar untuk memetik buah iblis surgawi. Mereka layak dimakan oleh buah iblis surgawi. Kayu mati mendengus. Mundur untuk maju. Mundur untuk maju. Kilatan petir melintas di benak muyu. Permainan catur di matanya tiba-tiba menjadi jelas. Ketika dia melihat pohon iblis surgawi di lembah, pohon itu penuh dengan buah-buahan. Semua orang datang ke sini dengan tujuan untuk memetik buah iblis surgawi, jadi semua orang akan bergerak secara langsung. Oleh karena itu, mereka akan dipukuli oleh buah iblis surgawi dan melarikan diri karena malu. Ini adalah semacam pemikiran kualitatif. Jika ingin mendapatkan sesuatu pasti akan bertindak sesuai cara konvensional. Sama seperti permainan catur ini. Ketika kebanyakan orang melihat permainan catur, mereka akan berpikir bidak hitam telah dimakan bidak putih dan berada di ambang kematian. Jika Anda ingin menang, Anda tidak boleh kehilangan satu pun bidak hitam. Oleh karena itu, pikiran pertama Anda adalah mencari cara untuk menyerang bidak putih. Namun, kemanapun kamu menyerang, kamu akan dikejar dan dicegat oleh bidak putih. Anda akan kalah telak. Ini tidak akan berhasil sama sekali. Jika ingin menang, Anda harus mundur agar bisa maju. Anda harus tahu kapan harus menyerah. Anda hanya bisa mendapatkan keuntungan ketika Anda kalah. Muyu membalikkan semua cara untuk memecahkan permainan catur dalam beberapa hari terakhir dan mulai memeriksa kembali permainan catur tersebut. Formasi potongan hitam itu seperti sepiring pasir lepas. Mereka dikelilingi oleh potongan-potongan putih sampai mereka tidak bisa bernafas. Mereka telah mencapai titik di mana sulit untuk bergerak. Bidak putih itu seolah-olah mempunyai formasi yang megah, namun nyatanya karena bidak hitam berserakan, maka secara tidak langsung formasi bidak putih pun terbagi. Bidak putih ingin melenyapkan bidak hitam sekaligus, itu berarti bidak itu akan habis. Selama dia memikat bidak putih untuk menggunakan momentumnya di tempat yang tidak penting, itu akan menjadi peluang besar bagi bidak hitam untuk melakukan serangan balik. Tatapan Muyu tidak lagi terpaku pada formasi yang ada. Dia selalu ingin memperluas formasi, jadi dia bertekad untuk tidak membiarkan bidak putih memiliki kemungkinan memakan bidak hitam. Namun, kemanapun dia menyerang, dia akan dihancurkan oleh bidak putih tersebut. Ini juga yang menyusahkannya. Potongan hitam sudah sangat sedikit. Bagaimana dia bisa membiarkan potongan putih itu memakan lebih banyak lagi? Namun, jika seseorang ingin sukses, ia harus melakukan yang sebaliknya. Pada saat ini, solusi terbaik adalah meninggalkan sebagian dari bagian hitam yang tidak penting dan fokus pada situasi secara keseluruhan. Dia akan mengarahkan momentum ofensif bidak putih ke samping dan memainkan peran mengorbankan benteng untuk menyelamatkan raja. Sangat sedikit orang yang berani memotong lengannya sendiri ketika berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, seringkali mustahil membunuh musuh dalam pertempuran tanpa membayar harganya. Tatapan Muyu dengan cepat mengunci formasi. Dapat dikatakan bahwa inilah satu-satunya cara untuk memenangkan permainan akhir ini. Apakah kamu sudah memutuskan untuk pindah? Jiwa catur menatap Muyu dengan tenang. Jantung Muyu berdetak kencang ketika dia tiba-tiba teringat bahwa semua teknik catur yang dia pelajari berasal dari jiwa catur. Teknik catur jiwa catur sungguh luar biasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak memikirkan langkah ini? Bagaimana jika dia tidak tertipu? Itu tidak benar. Jika saya menempatkan bidak hitam di sini, bidak putih pasti akan memilih untuk mencegatnya demi keuntungannya sendiri. Jika tidak berpindah ke sini, itu sama saja dengan memberi saya kesempatan. Kalau begitu, itu tidak akan bisa membatasi formasiku. Mata Muyu menyipit saat dia menoleh untuk melihat ke belakang. Sepotong hitam besar mendarat di belakangnya. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, bidak hitam itu telah mendarat di tempat yang dipikirkan Muyu. Potongan hitam itu mendarat di permukaan laut, menimbulkan gelombang besar. Namun, semua bidak catur tetap tidak bergerak. Giliranmu, Muyu berkata dengan gugup. Dia tidak memiliki keterampilan catur yang mendalam seperti jiwa catur. Dengan kemampuan jiwa catur, dia pasti bisa menyimpulkan perkembangan selanjutnya. Muyu mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Jiwa catur tidak menempatkan bidaknya. Dia memandang Muyu dan berkata, dengan melakukan ini, itu berarti tiga keping hitam akan diambil olehku. Dengan formasimu saat ini, aku khawatir kamu tidak mampu menanggung kerugian lagi, kan? Hentikan omong kosongku. Aku ingin bertaruh. Muyu mengepalkan tangannya. Dia masih pemula. Paling-paling, dia bisa menyimpulkan langkah selanjutnya. Dia tidak percaya dengan perkembangan permainan akhir ini. Mengapa kamu melakukan tindakan ini? Jiwa catur terus bertanya. Saya mundur untuk maju. Jika saya tidak kehilangan sesuatu, saya tidak akan punya kesempatan. Muyu menghela nafas ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan jiwa catur, jadi tidak ada yang disembunyikan. Lalu jika aku terus memblokir tempat ini, kamu akan kehilangan tiga bagian lagi, kan? Jiwa catur tersenyum, tetapi dia tidak meletakkan bidaknya. Yang dia lakukan hanyalah menunjuk ke suatu arah dan seberkas cahaya putih muncul di papan catur. Muyu sudah mengetahui hasil ini. Sambil berpikir, seberkas cahaya hitam muncul ke arah lain. Jika kamu menaruhnya di sini, aku akan memakan tiga potongmu lagi. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, kamu akan kehilangan hampir setengah dari potongan hitamu. Bisakah kamu membelinya? Kata jiwa catur sambil tersenyum. Muyu menghela nafas. Memangnya ini pun tidak akan berhasil. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan hati-hati menyimpulkan bahwa jika dia kehilangan setengahnya, formasinya akan menjadi lebih kompak. Pada saat ini, kekurangan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul pada bidak catur putih. Dan ketika itu terjadi, bidak hitamnya akan seperti ikan di air, merebut kembali tanah yang hilang. Itu benar, itu benar, itu dia. Hanya dengan melakukan itu saya bisa menang. Muyu berteriak kegirangan. Cepat-cepat, saya pikir saya bisa menang. Namun, jiwa catur tidak bergerak sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah melihat Muyu. Cepat, desak Muyu. Tidak perlu. Saat kamu memilih mundur untuk maju, permainan akhir sudah kamu selesaikan. Banyak orang yang tidak mau menderita kerugian apapun setelah mencoba permainan akhir ini. Anda adalah salah satu dari sedikit, kata jiwa catur sambil tersenyum. Selain itu, Anda adalah orang tercepat yang memecahkan formasi catur. Yang lebih terpuji lagi adalah Anda adalah seseorang yang baru belajar bermain catur. Mampu melakukan hal tersebut sudah cukup luar biasa. Tawa hangat bergema di seluruh lautan saat hiu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari dasar laut dan melahap semua bidak catur. Kemudian, pikiran Muyu tersentak ketika kesadarannya kembali ke tubuhnya. Muyu tiba-tiba membuka matanya dan mengamati semua orang di aula kemajuan. Dia menyadari bahwa semua orang sudah memandangnya. Muyu mengangkat bahunya dan mengabaikannya. Dia diam-diam mengingat cara dia memecahkan susunan itu dan menyadari bahwa monumen susunan itu tidak menguji seberapa bagus keterampilan pembentukan susunan seseorang, tetapi apakah cara berpikir seseorang dapat melanggar norma dan berani mencoba jalan yang tidak biasa. Murid bawaan tidak diharuskan memahami banyak formasi susunan, namun mereka harus tahu cara beradaptasi dan membuat pilihan untuk formasi susunan. Tangan Muyu meninggalkan monumen susunan sebelum dia perlahan keluar. Apakah dia berhasil? Zhao Lianggong bertanya dengan heran. Tentu saja dia gagal. Monumen susunannya bahkan belum hancur. Apakah menurut Anda menjadi murid Conate semudah itu? Luo Fei Long mendengus dingin. 414. Dia, dia berhasil. Wajah Luo Fei Long membeku. Semua murid Zongtian juga berteriak kaget. Mereka selalu berpikir bahwa bahkan jika Muyu telah memecahkan tablet arai pertama, tidak akan mudah baginya untuk memecahkan tablet arai kedua. Bagaimanapun, Luo Fei Long dan Ji Wenkai sama-sama gagal, jadi jelas betapa sulitnya memecahkan tablet arai kedua. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Muyu hanya akan mencoba sekali dan menghancurkan tablet arai kedua. Apakah orang ini benar-benar kuat? Muyu berjalan di depan Guru Lu dan membungkuh, murid Feng Mu memberi salam kepada Guru Lu. Feng Mu, kamu, astaga, bagaimana mungkin? Ini terlalu tidak masuk akal. Tuan Lu masih tidak bisa menutup rahangnya yang terkejut, dan ucapannya agak tidak jelas. Bagaimana mungkin Guru Lu mengira bahwa murid jenius misterius ini ternyata adalah Feng Mu yang selalu berada di sisinya? Dia selalu membiarkan Feng Mu menjadi penjaga barisan di depan orang lain. Terakhir kali, untuk mendapatkan muka di depan sekte simbol, dia membawanya ke dalam arai mayat yin yang berbahaya. Bahaya dari arai mayat yin masih segar dalam ingatan Guru Lu. Bahkan dengan budidaya tahap pemutusan roh, dia telah mati di dalamnya, belum lagi dia telah membawa Feng Mu masuk. Berpikir bahwa Feng Mu hampir menjadi anggota tentara mayat yin, Tuan Lu merasakan ledakan ketakutan di dalam hatinya. Feng Mu, kamu, astaga, aku sebenarnya membawamu ke dalam arai mayat yin dan hampir membuatmu kehilangan nyawamu. Saya hampir menjadi orang berdosa dari sekte arai. Wajah Guru Lu penuh dengan penyesalan, namun tak lama kemudian alisnya terangkat ke girangan, tapi ini bagus. Kamu baik-baik saja. Haha, saya berkata bahwa surga tidak ingin sekte arai saya mati. Tidak, saya harus melaporkan berita ini kepada Master Sekte. Oke, benar, benar, saya sudah menyiapkan rencana pelatihan jenius, yang lebih penting adalah menangani ini dulu. Murid siantian, Hahaha. Kemunculan tiba-tiba si jenius misterius benar-benar membuat Tuan Lu bahagia. Ketika dia berbicara, dia tidak mendapat perintah apapun, mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Dapat dilihat betapa besar kejutan yang diberikan Feng Mu kepada Tuan Lu. Muyu telah memecahkan tablet susunan kedua di depan begitu banyak orang, menegaskan gelarnya sebagai murid jenius. Secara alami, itu akan menimbulkan sensasi di sekte arai. Muyu menyentuh dahinya. Tuan Lu benar-benar orang yang jujur. Kemunculan murid siantian bisa membuatnya sangat bahagia. Tampaknya situasi fraksi arai benar-benar tidak optimis. Setelah sekian lama, Tuan Lu perlahan menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia memandang Muyu dengan puas. Untuk seorang murid yang baru saja memasuki sekte, usia Muyu dan tingkat kultivasi, yayasan pendirian, memang dianggap rendah, tapi apa bedanya? Karena dia menunjukkan bakat seperti itu, Guru Lu dapat menggunakan energinya untuk mengolahnya. Tuan Lu bahkan tidak ingin bertanya pada Muyu mengapa dia menyembunyikannya begitu lama, tetapi Muyu merasa dia masih perlu menjelaskannya. Dia berkata, Mohon maafkan saya, Guru. Murid baru saja memasuki sekte. Karena saya harus mengikuti Guru Lu untuk mempelajari kursus dasar, murid biasanya tidak hadir ketika Guru sedang mencari murid. Tadi, saya terlambat karena ingin memberi lebih banyak pengetahuan kepada murid-murid saya. Hanya karena ini, Tuan Lu tertegun sejenak. Meskipun dia tidak ingin bertanya mengapa Feng Mu tidak membela dia, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Dia tidak menyangka Feng Mu akan memberikan alasan sederhana seperti itu. Hanya karena dia harus pergi ke kelas, dia tidak datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan mobilisasi saya yang penuh semangat. Bukankah itu berarti semua pidato saya yang dipersiapkan dengan cermat sia-sia? Tuan Lu menjadi marah ketika dia memikirkan betapa banyak air liur yang telah dia buang. Guru Lu kemudian berkata dengan marah, Bajingan mana yang Guru Lu ajarkan kepadamu pelajaran ini? Anda hampir menyanyiakan bibit yang bagus. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengajari Anda? Orang tua ini sangat marah. Seperti yang saya katakan, murid Zongtian seperti Anda tidak bisa bertindak seperti orang penting di depan saya, pasti ada alasannya. Katakan padaku yang mana Tuan Lu itu, aku akan memarahinya dengan baik. Sebenarnya, Song King Yu cukup sabar terhadapnya, dan Mu Yu tidak ingin menyebabkan Song King Yu dimarahi karena hal ini, jadi dia dengan cepat berkata, Tuan, tolong jangan salahkan dia, Tuan Lu sangat sabar dalam menghadapinya. Mengajar murid ini, murid ini sangat berterima kasih padanya, tolong jangan salahkan dia. Ekspresi Tuan Lu melembut, dan melihat Mu Yu begitu sopan, kesan baiknya terhadapnya meningkat, dan berkata, Sopan, berbakat, kamu benar-benar sepotong batu giok yang belum dipoles. Bagus, bagus. Kemudian Guru Lu berbalik dan melambai kepada murid-murid Zongtian lainnya, sambil berkata, Kalian semua, kembalilah dan berkultivasi. Bahkan murid baru pun lebih menjanjikan dari kalian semua. Bagaimana bisa Anda tidak bekerja lebih keras? Ekspresi Luo Fei Long dan Ji Wen Kai sangat jelek, dan keduanya bertukar pandang, memahami bahwa mereka perlu menemukan tempat untuk mendiskusikan cara menghadapi Mu Yu. Keduanya adalah mata-mata yang dikirim oleh fraksi simbol, dan mereka sengaja berpura-pura menjadi saingan di fraksi Arai, jadi mereka perlu mencari tempat rahasia untuk bertemu, untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Karena murid Zongtian ini berdiri dengan ceroboh, maka mereka berdua pasti akan memastikan bahwa dia tidak akan selamat. Semua murid Zongtian di aula kemajuan telah pergi, hanya menyisakan Mu Yu dan Guru Lu. Tuan Lu segera mulai berbicara tentang rencana pelatihannya, yang dia buat setelah Mu Yu memecahkan tablet Arai pertama. Biar ku pikir, karena kamu telah memecahkan tablet Arai kedua hari ini, kamu pasti tidak akan memiliki tenaga untuk memecahkan tablet Arai yang ketiga. Kamu baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini, dan pengetahuanmu tentang formasi Arai masih terbatas. Perlu membiarkanmu berhubungan dengan inti Arai Dao dari fraksi Arai. Dalam beberapa bulan, ini akan menjadi kompetisi formasi Arai, dan saya perlu melatih Anda untuk menjadi kandidat kompetisi tersebut. Kami tidak memiliki cukup murid Zongtian, jadi tidak peduli apakah Anda menjadi murid Zongtian atau tidak, Anda harus mewakili murid Zongtian dalam kompetisi. Biarpun kamu mengarang angkanya, karena kamu baru tahun ini, tidak masalah jika kamu kalah, tapi tahun depan, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Air Liur Guru lube terbangan kemana-mana saat dia berbicara tentang banyak rencananya untuk membesarkan seorang jenius. Mu Yu mendengarkan dengan bingung. Faktanya, tidak mengherankan kalau lelaki tua ini begitu gelisah. Fraksi Arai telah ditekan oleh Grandmaster Talisman selama bertahun-tahun, dan sekarang banyak bisnis mereka telah dirampas. Belum lagi, dalam 10 tahun terakhir, selain Mu Cheng Hong, tidak ada murid Zongtian lainnya. Setiap tahun, dalam kompetisi formasi Arai, Master Arai Zongtian dari Fraksi Arai akan dipermalukan secara terbuka dan diam-diam oleh Grandmaster Talisman. Sekarang murid kuasi Zongtian kedua yang berbakat akhirnya muncul, bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja. Tuan Lu menjelaskan kepada Mu Yu selama 2 jam, dan akhirnya berkata dengan enggan, En, untuk saat ini, saya hanya akan membicarakan sepersepuluh saja. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Surga, rencana pelatihan barusan dapat ditulis ke dalam sebuah buku tebal, dan guru Lu baru membicarakannya sepersepuluhnya setelah 2 jam. Bukankah itu berarti jika Tuan Lu membicarakan semuanya, itu akan memakan waktu hampir satu hari? Mu Yu menggaru kepalanya dan berkata, Itu, itu terlalu berlebihan, aku tidak dapat mengingatnya. Bagus, lalu aku akan mengatakannya lagi. Tuan Lu mulai mengoceh lagi. Sialan. Mu Yu benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Itu semua karena mulutnya yang murahan sehingga dia harus meminta masalah. Tidak dapat mengingat pantatku. Bahkan jika dia mengatakannya beberapa kali lagi, dia tidak akan bisa mendengarkan dengan baik. Mu Yu buru-buru ingin menghentikan pidato Tuan Lu, tetapi dia diabaikan oleh Tuan Lu setiap kali dia mencoba menyelah. Kemudian, 2 jam berlalu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Jika ada yang kurang dimengerti, saya dapat mengulanginya lagi. Tuan Lu memandang Mu Yu dengan wajah penuh kasih sayang. Tidak perlu, tidak perlu. Murid ini memahami segalanya. Benar-benar, Mu Yu berkata dengan sungguh-sungguh, menganggupkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. Dia takut Tuan Lu akan mengulanginya lagi. Momong-momong, di dalam liontin giok di pavilion Arai, pidato pembukaan guru Lu telah membuat Mu Yu kesal tanpa akhir. Pada saat itu, Mu Yu memiliki keinginan untuk mencekiknya sampai mati. Tuan Lu benar-benar berusaha keras untuk menemukan Mu Yu. Bagus, kalau begitu kamu kembali dan istirahat dulu. Tiga hari kemudian, kami akan mulai sesuai rencana awal. Ini adalah sesuatu yang saya persiapkan khusus untuk Anda. Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan. Kalau belum cukup, kita bicara lagi. Tuan Lu menyerahkan kantong penyimpanan kepada Mu Yu. Apa yang akan dia lakukan dalam tiga hari? Mu Yu bingung. Baru saja, dia menguap selama dua jam dan benar-benar tidak mendengarkan sama sekali. Saat dia mengambil kantong penyimpanan, awalnya dia ingin bertanya, namun saat dia menyentuh kantong penyimpanan dengan kekuatan rohnya, dia langsung dikejutkan dengan barang-barang yang ada di dalam kantong penyimpanan. Surga, begitu banyak basis susunan bawaan yang berharga. Batu roh di kantong penyimpanan pasti jumlahnya tidak kurang dari 500 ribu. Batu roh ini tidak menarik bagi Mu Yu. Jika dia benar-benar kekurangan uang, dia bisa dengan santai menjual pil obat tingkat enam dan mendapatkan beberapa juta. Yang benar-benar menggerakkannya adalah basis susunan bawaan ini. Agar sebuah aray dapat berfungsi, pertama-tama diperlukan basis aray untuk memberikan kekuatan roh. Semakin banyak kekuatan roh yang terkandung dalam basis aray, semakin lama aray tersebut dapat bertahan. Ketika Mu Yu pertama kali mencoba teknik aray sarang pengembalian burung wallet fleksibel, dia sangat memahami hal ini. Yayasan aray siantian tidak cukup untuk menggunakan teknik aray sarang pengembalian burung wallet fleksibel beberapa kali. Jika dia ingin mempelajari teknik aray siantian, menggunakan yayasan aray zongtian saja tidak cukup. Dia harus menggunakan siantian aray fondasian. Fondasi susunan bawaan di kantong penyimpanan yang diberikan Tuan Lu kepada Mu Yu seperti sekumpulan kacang jeli yang tidak berharga. Ada begitu banyak dari mereka, termasuk ekstrim nether ice jade, snow rock earth spirit milk, dan bahkan jantung dari binatang iblis tingkat ke-7, Mystic Tiger. Kita harus tahu bahwa Mystic Beast peringkat ke-7 setara dengan kultifator unity stage. Budidaya binatang mistik semacam ini sudah menantang surga dan sangat sulit untuk dibunuh. Dia tidak menyangka bisa mendapatkannya di tangan sekte aray. Namun, Mu Yu telah melihat begitu banyak roh iblis binatang mistik tingkat tinggi di istana bawah tanah kota Raja Elang Pasir, jadi dia tidak terkejut. Untuk mengolah Mu Yu, Tuan Lu benar-benar berusaha keras. Beberapa di antaranya diajukan dari sekte, sementara beberapa lainnya berasal dari koleksi guru lu sendiri. Semua ini telah disiapkan ketika Mu Yu memecahkan tablet aray pertama. Sayangnya, Mu Yu tidak berdiri dan mengakuinya lebih awal. Baru sekarang Tuan Lu memberikannya kepada Mu Yu. Apakah kamu benar-benar memberikan semua ini kepadaku? Mu Yu bertanya lagi untuk mengkonfirmasi. Sumber daya yang dapat diterima oleh para murid Zongtian setiap bulannya tidaklah banyak, hanya 100 batu roh, 6 pangkalan aray haltian, dan 2 pangkalan aray zongtian. Di antaranya, 5 batu roh dan 1 pangkalan aray haltian harus diberikan kepada Luo Fei Long atau Ji Wen Kai sebagai biaya perlindungan. Mu Yu tiba-tiba menerima begitu banyak hal baik tanpa alasan adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh para murid zongtian. Dia merasa jika dia tidak membantu sekte aray, dia akan mengecewakan guru Lu. Tentu saja. Bagaimana saya bisa pelit? Anda pasti lelah karena memecahkan tablet susunan kedua hari ini. Cepat kembali dan istirahat. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Master Sekte. Haha, sekte aray kami akhirnya memiliki murid siantian lainnya. Ada harapan untuk kebangkitan kembali sekte aray. Ketika Tuan Lu pergi, dia tertawa bahkan saat dia berjalan. Mu Yu menebak bahwa lelaki tua ini mungkin akan menari dengan gembira ketika dia mencapai tempat yang sepi. Namun, Mu Yu tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia telah mengungkap identitasnya dan merasa senang dengan Master Arai siantian dari sekte aray. Namun, ada 57 mata-mata yang menginginkan dia mati. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kalian mainkan. Mu Yu tidak memberi tahu Tuan Lu tentang masalah mata-mata sekte jimat. Dia tidak memiliki bukti yang meyakinkan dan tidak akan mampu meyakinkan guru Lu. Sebaliknya, dia akan dituduh menjebak sesama anggota sekte. Adapun masalah Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, dia harus menyelesaikannya sendiri. Mu Yu baru saja kembali ke kediamannya ketika dia mengetahui bahwa Luo Fei Long dan Ji Wen Kai telah menyatakan perang terhadapnya. Cheng Zuo yang tinggal bersamanya telah menghilang dan digantikan oleh dua pemuda jangkung. 415. Saudara muda Feng Mu, kamu kembali. Baru saja, guru Liu membuat pengaturan terpadu untuk semua murid zongtian. Saudara muda Cheng Zuo telah dipindahkan ke asrama lain. Mulai sekarang, Saudara muda Wu Wen Xing dan saya akan tinggal bersama Anda. Oh benar, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Duan Yang. Duan Yang tampak seperti berusia 30 tahun. Dia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Kultivasinya berada pada tahap Naschen Sol. Saat dia berbicara, dia memasang senyuman palsu di wajahnya. Dia tidak menyembunyikan tahap budidaya jiwa baru lahirnya sama sekali. Dia mencurahkan seluruh tekanannya pada Mu Yu, yang berada di tahap pendirian yayasan. Dia sengaja ingin memberi Mu Yu unjuk kekuatan. Duan Yang Jelas meremehkan budidaya Mu Yu. Dia berpikir bahwa dengan budidaya tahap Naschen Solnya, dia pasti akan menakuti Mu Yu hingga jatuh. Jadi seperti itu, Mu Yu mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Seorang pria panggung Naschen Sol berani datang mencari masalah. Pamer di depan Tuan Guan, dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Namun, tujuan Mu Yu bukanlah dua prajurit udang dan jenderal kepiting tersebut. Dia ingin berurusan dengan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Dia ingin menemukan cara untuk menemukan daftar semua mata-mata dan kemudian menangkap semuanya dalam satu gerakan. Sampai di sini, mari kita mulai dengan dua orang ini. Ekspresi tenang Mu Yu membuat Duan Yang sedikit terkejut. Dia adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi kedua. Jika dia bisa melepaskan tekanan panggung Naschen Solnya pada pemula tahap yayasan pendirian, hanya perlu beberapa saat bagi pemula itu untuk buang air kecil di celananya. Namun, mengapa Mu Yu tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Wu Wen Sing juga merasa ada yang tidak beres. Dia juga seorang kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi kedua. Melihat bahwa Mu Yu tidak panik sama sekali, dia pasti memiliki harta karun yang diberikan Tuan Lu padanya. Dia sangat cemburu di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, saudara muda Feng Mu bisa menjadi murid panggung siantian di masa depan benar-benar layak untuk dirayakan. Ketika kami mengetahui bahwa kami ditempatkan di asrama yang sama dengan saudara muda Feng Mu, kami benar-benar terkejut. Tersanjung, masa depan saudara muda Feng Mu tidak terbatas. Tolong jaga kami. Kakak senior, kamu pasti bercanda. Dengan kultifasimu, mengapa kamu membutuhkan aku untuk menjagamu? Kakak senior Luo Fei Long atau kakak senior Ji Wen Kei harus menjagamu. Bukan. Mu Yu berkata dengan senyum palsu. Duan yang menyadari bahwa Mu Yu tidak akan diganggu, jadi dia dengan cepat menarik kembali fluktuasi energi spiritualnya dan berkata, aduh. Adik muda, kamu tidak tahu betapa bencinya Luo Fei Long dan Ji Wen Kei. Jika Anda mengikuti di belakang mereka, Anda tidak akan pernah berhasil. Wu Wen Xing dan saya sama-sama murid Zong Tian yang netral, dan kami tidak ingin mengasosiasikan diri dengan mereka, jadi kami terus-menerus ditekan oleh mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan tidak tersipu ketika memarahi bangsanya sendiri. Mu Yu berpura-pura tercerahkan dan berkata, jadi begitu. Jarang sekali fraksi arai memiliki dua kakak laki-laki yang saleh. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya sudah lama tidak menyukai keduanya. Saya selalu merasa mereka terlalu sombong. Sekarang guru Lu telah memutuskan untuk melatih saya menjadi murid Zong Tian, saya pikir inilah waktunya untuk berdiri dan melakukan sesuatu untuk murid Zong Tian. Saya berencana untuk mengandalkan dua kakak laki-laki saya untuk melawan Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Apa yang kalian pikirkan, dua kakak laki-laki senior? Karena kamu sangat ingin bermain, ayo bermain sepuasnya. Bocah konyol ini benar-benar sedang bermimpi. Dengan kultifasimu, kamu ingin bertarung melawan kakak senior Luo dan kakak senior Ji. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Duan yang berpikir dengan nada meremehkan di dalam hatinya, namun mulutnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan gentar, adik junior, terima kasih karena telah memikirkan kami dengan sangat baik. Kami juga sudah lama tidak senang dengan Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Sekarang, itu akhirnya ada seseorang yang bisa melawan mereka, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Mu Yu duduk malas di kursi, menyilangkan kaki dan berkata, kalian berdua, pergi dan pasang pemberitahuan. Saya, Feng Mu, sekarang adalah murid kuasa Shiantian, dan saya berencana untuk membantu semua murid Zong Tian meningkat pemahaman mereka tentang arai dao, dan membawa fraksi arai kami ke tingkat yang lebih tinggi. Bagi mereka yang memilih untuk belajar di bawah bimbingan saya, saya akan melindungi mereka dari penganiayaan orang jahat, dan hanya akan mengambil satu batu roh sebulan sebagai biaya sekolah. Saya akan menggunakan sejumlah batu roh ini sebagai biaya pengajaran, dan mereka yang berkinerja baik akan diberi hadiah batu roh. Siapa yang tidak tahu cara merekrut orang? Dengan modal awal, dan gelar jenius, bagaimana dia bisa takut tidak ada yang datang untuk bergabung dengannya? Luo Fei Long dan Ji Wenkai, dua mata-mata ini, untuk menekan murid-murid fraksi arai, metode eksploitasi mereka sangat kejam. Banyak orang yang berani marah kepada mereka, namun tidak berani angkat bicara. Pada saat ini, jika seseorang dapat melawan mereka, mereka pasti akan mendukung tujuan mereka. Murid Zong Tian dari fraksi arai dibagi menjadi tiga kelompok, dan mereka yang ingin berdiri sendiri akan dikucilkan. Jika tidak, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan memilih pihak Luo Fei Long atau Ji Wenkai, dan dengan patuh membayar biaya perlindungan setiap bulan. Pada saat ini, Mu Yu turun tangan, dan biaya perlindungan yang dia kenakan sangat rendah sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa berpikir panjang, jelas banyak orang akan membelot ke pihak Mu Yu. Kalian dari fraksi segel benar-benar menjijikan. Karena aku belajar di fraksi arai, aku tidak akan melihat apapun terjadi pada fraksi arai. Mu Yu mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun menjarah murid-murid Zong Tian dari fraksi arai, inilah waktunya untuk meludahkannya. Setiap kali murid Zong Tian memiliki bakat yang sedikit luar biasa, mereka akan dijaga oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersinar. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Zong Tian dari fraksi arai perlahan-lahan akan menurun. Jika kedua mata-mata vampir ini tidak disingkirkan, kemunduran fraksi arai tidak bisa dihindari. Mu Yu tidak bisa langsung menyingkirkan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, karena jika mereka pergi, akan ada mata-mata lain yang menunggu. Dia harus mendapatkan daftar mata-mata, dan kemudian mencabut semuanya. Pasang pemberitahuan. Duan Yang dan Wu Wen Sing bingung. Mereka berdua hanya diperintahkan untuk memantau setiap gerakan Mu Yu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mu Yu benar-benar berani melawan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai secara langsung. Ah apa ah, cepat lakukan. Oh iya, aku akan menulis pemberitahuannya dulu, dan kalian berdua bisa menyalinnya dan memasang 10 atau 20 di antaranya. Karena kalian berdua telah memilih untuk mengikutiku, kalian seharusnya bisa melakukan hal sekecil itu kan. Mu Yu mengeluarkan kuas dan tinta dan mulai menulis. Duan Yang dan Wu Wen Sing diam-diam bertukar pandang, dan segera menyetujui. Bagaimana menangani masalah ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena mereka dikirim ke sini sebagai mata-mata, bahkan jika mereka ingin menamparkan Mu Yu sampai mati, mereka harus menanggungnya. Dengan sangat cepat, kata-kata Mu Yu menyebar ke telinga semua murid Song Tian dari fraksi Arai. Ketika semua orang mendengar rencana Mu Yu, mereka dapat menebak bahwa saudara muda Feng Mu yang baru ini ingin melawan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Tetapi dengan budidaya, tahap pendirian yayasan, Feng Mu, bisakah dia benar-benar cocok untuk keduanya? Para murid Song Tian harus membayar biaya perlindungan setiap bulan, dan beberapa batu formasi mereka akan dikurangi, menyebabkan mereka tidak memiliki cukup bahan untuk berlatih formasi Arai, sehingga menyulitkan mereka untuk meningkatkan formasi Arai mereka. Semua orang membenci Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, tapi tidak ada yang berani menentang mereka. Bukan hanya talenta mereka yang tinggi, dan sangat dihormati oleh guru mereka, mereka juga mempunyai banyak antek, dan tidak bisa dianggap enteng. Pada saat ini, tiba-tiba muncul seseorang yang berani menentang mereka, bahkan membebankan biaya rendah kepada mereka, menyebabkan banyak orang menjadi gelisah. Tapi ada satu hal yang dikhawatirkan semua orang. Feng Mu hanyalah murid baru, dan tidak seperti Luo Fei Long dan Ji Wen Kai yang terbiasa bersikap kasar terhadap orang lain. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan keduanya. Tapi Feng Mu ini adalah seseorang yang telah memecahkan dua tablet Arai, dan sudah diperlakukan seperti harta karun oleh Tuan Lu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi murid Xiantian, dan masa depannya akan jauh di atas Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Jika mereka bisa mengikuti Feng Mu saat ini, itu pasti jauh lebih baik daripada mengikuti Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Jika status Feng Mu sebagai murid kuasi Xiantian tidak cukup untuk menggoda mereka, maka kondisi Feng Mu pasti akan menyebabkan banyak murid Song Tian menjadi gelisah. Untuk menarik lebih banyak orang ke sisinya, Mu Yu dengan sengaja mengeluarkan fondasi susunan bawaan kelas atas, Neterward Extreme Ice Jade. Dia telah mengatakan bahwa dia akan memberikan landasan susunan bawaan ini kepada murid Song Tian manapun yang menurutnya memiliki bakat luar biasa. Hanya menagih satu batu roh sebulan, dan memperlakukannya sebagai hadiah, dan dengan santai mengeluarkan batu giok Xiantian Neterward, apakah Feng Mu ini mencoba menentang surga? Di luar sekte Arai, ada hutan Tandus, dan Luo Fei Long serta Ji Wen Kai biasanya datang ke sini untuk mendiskusikan apapun. Bocah ini sungguh kejam. Tuan lu tidak pernah memberiku batu giok es Xiantian Neterward. Luo Fei Long mengertakkan gigi dan berkata, Para murid Song Tian tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kelebihan dari batu giok es Xiantian Neterward, namun satu batu giok es Xiantian Neterward sudah cukup untuk ditukar dengan ratusan batu giok es Xiantian Neterward. Bahkan Luo Fei Long hanya memiliki dua Xiantian Neterward Ice Jade. Huff, Bocah ini ingin melawan kita, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Dia sudah mulai merekrut orang, kita cukup mengirim beberapa orang untuk menyelinap masuk, dan kita pasti akan membunuhnya. Kata Ji Wen Kai sambil mengusap tinjunya, tulangnya retak. Kalau begitu, haruskah kita mengirim orang-orang dari fraksi jimat atau sekte Arai? Luo Fei Long bertanya. Sebagian besar murid Song Tian yang mengikuti mereka sebenarnya adalah murid asli dari sekte Arai, dan hanya sejumlah kecil yang merupakan mata-mata. Untuk mengendalikan situasi semua murid Song Tian, bahkan ada beberapa mata-mata yang berpura-pura netral, dan bercampur dengan kelompok netral untuk mengumpulkan informasi. Kapanpun seorang murid sedikit lebih berbakat, mereka akan menghadapi segala macam penindasan dan penindasan. Ji Wen Kai merenung sejenak sebelum berkata, alat tawar-menawar Feng Mu terlalu besar, dia pada dasarnya memberi sedekah, dan kami mengeksploitasinya. Selain fraksi jimat kami, hanya beberapa murid Song Tian dari sekte Arai yang benar-benar mendengarkan kami, dan di bawah godaan semacam ini, sangat mudah bagi mereka untuk berpindah pihak. Jika kita ingin mengirim seseorang, kita harus mengirim mata-mata dari fraksi jimat untuk menyusup ke Kam Feng Mu. Tidak perlu banyak masalah, jika memang tidak ada cara lain, kita bisa membunuhnya saja. Luo Fei Long berkata dengan kejam. Jika kita membunuh seseorang di sekte Arai, Pak Tualu pasti akan mencurigai kita. Pada saat itu, identitas kita sebagai fraksi jimat akan terungkap, dan itu akan merusak rencana guru, tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas hal itu. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus mencari kesempatan untuk melakukannya saat dia berada di lapangan. Saat ini, Duan Yang dan Wu Wenxing telah mendapatkan kepercayaan Feng Mu, dan mereka berdua berasal dari fraksi jimat kami. Kita hanya perlu memantau setiap gerakan Feng Mu, dan saat dia meninggalkan sekte Arai, itu akan menjadi saat kematiannya. Wajah Ji Wenkai juga dipenuhi dengan niat membunuh. Ji Wenkai adalah orang yang sangat teliti, selama bertahun-tahun, untuk melanggar batas sekte Arai, fraksi jimat telah mengirim dua orang yang sangat berbakat untuk menjadi mata-mata di sekte Arai, dan mereka bahkan berhasil menjadi pemimpin murid Song Tian. Kam, dengan rencana yang disengaja untuk menghancurkan sekte Arai, mereka tentu saja tidak akan mengirim dua orang idiot. Dia masih terlalu muda, untuk begitu mudah mempercayai Duan Yang dan Wu Wenxing, dia benar-benar bodoh. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh murid kuasi bawaan pendirian Yayasan. Wajah Luo Fei Long dipenuhi dengan niat membunuh. Mu Yu tidak tahu bagaimana Luo Fei Long dan Ji Wenkai menghubungi mata-mata fraksi jimat, tapi dia sangat jelas tentang identitas asli Wu Wenxing dan Duan Yang, dan dia bahkan tahu konsekuensi merekrut orang seperti ini. Tak perlu dikatakan, pasti akan ada beberapa mata-mata fraksi jimat di sekelilingnya, berpura-pura mendengarkan perintahnya seperti anjing piaraan, dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaannya. Namun, Mu Yu punya rencananya sendiri, dan dia tidak pernah bertindak sesuai aturan, jadi wajar saja, dia tidak akan tertipu oleh orang lain. Dia tahu bahwa mereka akan mengirim mata-mata ke sisinya, dan dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mengidentifikasi siapa mata-mata fraksi jimat, tapi terus kenapa. Karena kalian ingin bermain, aku akan bermain dengan kalian. Mu Yu memperhatikan dari jauh saat Luo Fei Long dan Ji Wenkai kembali ke sekte Arai. Senyum tipis muncul di wajahnya. 416. Pada hari ketiga setelah Mu Yu memposting pemberitahuan tersebut, sudah banyak murid Zong Tian yang datang untuk berjanji setia kepadanya. Banyak dari murid Zong Tian ini dulunya mengikuti Luo Fei Long dan Ji Wenkai, tetapi karena keduanya selalu menindas murid Zong Tian, mereka tidak terlalu populer. Ketika Luo Fei Long dan Ji Wenkai masih menjadi tuan, tidak ada yang berani melawan mereka, karena mereka selalu punya cara untuk menyiksa orang yang berani menentang mereka. Sekarang akhirnya ada seseorang yang berdiri menentang kedua bajingan ini, tentu saja banyak yang merespons. Meskipun pemimpin baru murid Zong Tian ini baru berada pada tahap pendirian yayasan, dia memiliki banyak potensi, dan pasti akan menjadi murid Zong Tian di masa depan. Jika mereka bisa memeluk pahas sebesar itu saat ini, itu akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Namun, masih ada sebagian yang memilih White NC. Dalam hati mereka, mereka lebih cenderung mengikuti Feng Mu, tetapi banyak dari mereka yang mengetahui metode kejam Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Dulu, ada seorang murid Zong Tian yang ingin bersaing dengan mereka berdua, namun pada akhirnya, dia menghilang tanpa jejak, hidup dan matinya tidak diketahui. Tidak perlu menebak bahwa dia telah dibunuh oleh mereka berdua. Murid-murid Zong Tian ini tahu bahwa dengan kultivasi Feng Mu saat ini, kemungkinan besar dia akan mengikuti jejak orang itu. Duan Yang, sekarang berapa banyak orang yang ingin meninggalkan cengkeraman jahat Luo Fei Long dan Ji Wenkai dan memilih untuk mengikutiku. Mu Yu dengan malas bersandar di kursinya, bertanya pada Duan Yang dengan nada tinggi. Beberapa hari terakhir ini, dia memperlakukan Duan Yang dan Wu Wenxing seperti anjing, dan tidak merasakan sedikitpun rasa bersalah di hatinya. Awalnya, mereka hanya berpura-pura berjanji setia, karena mereka ingin bertingkah seperti anjing, maka mereka sebaiknya menjadi anjing sampai akhir. Hati Duan Yang Sudah Dipenuhi Amarah Dia adalah seorang penggarap tahap Naschen Sol yang bermartabat, namun beberapa hari terakhir ini dia telah diperintah oleh seorang penggarap tahap Yayasan Pendirian, ini benar-benar sebuah penghinaan besar. Jika bukan karena dia harus mengawasi pergerakan Feng Mu, dia pasti sudah menamparkan kepala Feng Mu. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani menunjukkannya, malah memasang ekspresi mengjilat dan berkata, ada total 34 orang yang dengan jelas menyatakan kesediaannya untuk mengikutimu, 11 diantaranya pernah mengikuti Luo Fei Long, 15 diantaranya pernah mengikuti Ji Wen Kai. 8 sisanya tidak memihak seperti kita di masa lalu. Mu Yu tentu saja tidak tahu berapa banyak dari 34 orang ini yang merupakan mata-mata dari Sekte Jimat. Namun, dia tidak peduli. Awalnya, dia membentuk grup ini untuk dipamerkan kepada Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Dia tidak berharap orang-orang ini membantunya sama sekali. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai pasti akan mengirim pembantu kepercayaan mereka untuk menyusup ke sisi Mu Yu dan berpura-pura mendengarkan perintah Mu Yu. Faktanya, mereka diam-diam akan mengawasi Mu Yu dan mencegahnya bergerak. Coba pikirkan, jika pengikut seseorang semuanya adalah mata-mata yang ditanam oleh lawan, bagaimana orang tersebut bisa membuat gelombang. Namun, pada saat yang sama, Mu Yu yakin bahwa orang-orang yang dikirim oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai untuk mengawasinya pasti berasal dari Sekte Jimat. Karena jika mereka ingin membunuh Mu Yu, mereka harus mencari beberapa orang yang mereka percayai untuk melakukannya. Dengan cara ini, setelah Mu Yu meninggalkan fraksi arai untuk pergi ke lapangan, mereka dapat menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk mencari tahu keberadaan Mu Yu dan kemudian membunuh Mu Yu. Hal ini juga akan mencegah mereka menyebarkan rumor. Lagi pula, jauh lebih aman jika orang-orang mereka berkolusi satu sama lain daripada murid-murid fraksi arai. Orang-orang mereka sendiri tidak akan mengungkapkan rahasia mereka, tetapi sulit untuk mengatakannya kepada murid-murid Zong Tian dari fraksi arai. Langkah Mu Yu sebenarnya adalah metode mengundang Serigala ke dalam rumah. Mustahil baginya untuk menyelidiki setiap murid Zong Tian dan Master Arai dari fraksi arai untuk mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan mata-mata dari Sekte Talisman. Jadi, cara terbaik adalah dengan memancing mata-mata itu ke sisinya dan melenyapkan beberapa dari mereka terlebih dahulu. Wu Wen Xing, pergi dan kumpulkan daftar semua murid Zong Tian. Jika kita ingin melawan dua orang itu, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang semua orang. Kata Mu Yu. Ya, Wu Wen Xing mengertakkan gigi karena marah. Beberapa hari ini, mereka berdua menjalankan tugas untuk Mu Yu seperti Kuli. Mereka sudah lama ingin membunuh orang ini. Dia diam-diam bersumpah bahwa begitu Feng Mu keluar dari fraksi arai, dia akan membuatnya memohon kematian. Dia pertama-tama akan menyelesaikan masalah beberapa hari ini sebelum membunuh Feng Mu. Duan Yang, pergilah dan dapatkan daftar semua master arai Zong Tian. Ingat, semakin detail semakin baik. Akan lebih baik jika mencantumkan kinerja dan kontribusi mereka di fraksi arai. Kita juga perlu memiliki hubungan yang baik dengan master arai Zong Tian. Bagaimanapun, mereka juga adalah murid Zong Tian. Mu Yu memesan lagi. Ya, Duan Yang buru-buru berjanji. Namun, begitu dia menoleh, ekspresinya berubah menjadi pembunuh dan dia pergi. F. Chuck, kedua orang ini benar-benar orang baik. Mereka tahan di perintah seperti ini. Seperti yang diharapkan dari mata-mata yang dikirim oleh fraksi jimat. Mu Yu bergumam dalam hatinya. Memikirkan betapa cemberutnya keduanya beberapa hari terakhir ini, Mu Yu merasakan ledakan kegembiraan. Memerintahkan orang-orang dari fraksi jimat seperti anjing sangatlah memuaskan. Saat Mu Yu hendak dengan hati-hati memeriksa daftar murid Zong Tian yang telah menyerah, pintu tiba-tiba terbuka sedikit, dan sebuah kepala muncul ke dalam. Cheng Zuo, itu kamu. Kata Mu Yu sambil tersenyum. Cheng Zuo sebenarnya adalah orang yang sangat jujur. Awalnya, dia tinggal di ruangan yang sama dengan Mu Yu. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai tidak membiarkan dia memantau Mu Yu, yang berarti mereka tidak mempercayai Cheng Zuo. Cheng Zuo seharusnya berasal dari fraksi arai. Cheng Zuo berjalan masuk dengan agak gelisah, memaksakan senyum pada Mu Yu, dan kemudian berkata, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang memecahkan tablet arai itu adalah kamu. Memikirkan bahwa aku melebih-lebihkan diriku sendiri dan mengatakan bahwa aku akan melindungimu. Mu Yu menunjuk ke kursi dan berkata, Duduk. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita teman sekamar, bukan. Cheng Zuo melihat keluar pintu, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Saya tidak datang ke sini hari ini untuk menyusul Anda. Saya tahu Anda ingin melawan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, tapi saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Meskipun Anda mendapat dukungan guru Lu, mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Selain itu, Duan Yang dan Wu Wen Sing bukanlah murid netral di masa lalu. Mereka dulunya adalah orang-orang Luo Fei Long, dan mereka mendengarkan kata-kata Luo Fei Long. Mereka di sini untuk memantau Anda. Mu Yu berkedip, kamu datang ke sini untuk memberitahuku ini. Bagaimanapun, kita adalah teman sekamar. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu. Terakhir kali, ada kakak senior yang ingin bertarung melawan mereka berdua, namun setelah karya wisata, dia tidak pernah kembali. Dikatakan bahwa terjadi kecelakaan saat menyiapkan susunan, dan energi roh susunan tersebut menjadi kacau, menyebabkan ledakan. Tapi kita semua tahu bahwa sebenarnya Luo Fei Long dan Ji Wen Kai yang melakukannya. Kami hanya tidak berani mengatakannya. Saya sangat khawatir Anda akan berakhir seperti dia, kata Cheng Zuo serius. Mu Yu sedikit tersentuh. Cheng Zuo ini adalah orang baik. Awalnya, Mu Yu berpikir bahwa dia datang untuk mengandalkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia datang hanya untuk mengingatkannya. Yah, aku tahu bagaimana menghadapi mereka berdua. Apakah kamu ingin melakukannya denganku? Mu Yu sudah lama mengetahui trik kecil Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, tetapi pada saat itu, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Cheng Zuo ragu-ragu sejenak dan berkata, saya tahu bahwa masa depan Anda tidak terbatas, tetapi menurut saya Anda tidak boleh terlalu menonjolkan diri sebelum Anda dewasa. Setidaknya tunggu sampai kultivasi Anda mencapai tahap jiwa baru lahir. Dengarkan nasihat saya, sebisa mungkin jauhi keduanya, dan tingkatkan kultivasi Anda bersama guru Lu. Juga, jangan keluar ke lapangan. Mereka tidak berani membunuh orang di sekte tersebut, tetapi mereka pasti akan berurusan dengan Anda saat Anda pergi ke lapangan. Mu Yu selalu merasa bahwa Cheng Zuo sepertinya mengetahui sesuatu, jadi dia berencana untuk menyelidiki Cheng Zuo untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Mengapa mereka tidak berani membunuhku di sekte Arai? Bukankah nyaman bagi mereka untuk dengan santai membuat kecelakaan di sekte Arai dan membunuhku? Mengapa mereka harus bersusah payah menunggu saya turun ke lapangan? Bahkan jika Tuan Lu mencurigai mereka, hanya mereka berdua yang bisa bersaing dengan jimat Grandmaster di antara murid Song Tian. Apakah Tuan Lu akan menghukum mereka? Keduanya tidak sesederhana itu. Jika Tuan Lu mencurigai mereka, kemungkinan besar identitas mereka akan terungkap. Cheng Zuo tiba-tiba menutup mulutnya. Dia memandang Mu Yu dengan ngeri, mengetahui bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah, dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, sosok Mu Yu muncul di depannya, membuatnya ketakutan. Cheng Zuo juga berada di tahap Naschen Sol, tapi bagaimana tahap pendirian Yayasan Feng Mu bisa begitu cepat? Apa identitas mereka? Apa yang Anda tahu? Mu Yu mengangkat alisnya sedikit. Ah, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Anggap saja kamu tidak mendengar apa-apa. Cheng Zuo mendorong Mu Yu menjauh dan ingin pergi. Dia berpikir bahwa Mu Yu tidak akan bisa menghalanginya dengan budidaya tahap Naschen Sol, tetapi Mu Yu tidak bergerak sama sekali, dan bahkan meletakkan tangannya di bahu Cheng Zuo. Cheng Zuo merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa identitas mereka? Anda bersama mereka? Bukan. Mu Yu bertanya dengan tegas. Aku berbeda dari mereka. Saya bukan mata-mata. Cheng Zuo berkata dengan cemas. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah membiarkannya lolos, dan ekspresinya sangat bingung, sepertinya dia akan menangis. Spi, kamu juga tahu kalau mereka adalah mata-mata dari talismen Grandmaster. Mu Yu menatap Cheng Zuo. Cheng Zuo membuka mulutnya lebar-lebar. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa mereka adalah mata-mata dari talismen Grandmaster? Setelah itu, dia memandang sekeliling dengan panik seolah-olah dia takut akan sesuatu, lalu dia berkata dengan lembut, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan, jika tidak, saya akan mati dengan mengenaskan. Biarkan aku pergi, saya tidak bisa memberitahu Anda, dinding punya telinga. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan formasi kedap suara di sini, jadi tidak ada yang bisa menguping pembicaraan kita. Mu Yu melepaskan Cheng Zuo, dan Cheng Zuo menyadari bahwa dia bisa bergerak lagi. Dia baru saja hendak melarikan diri, tapi dia berhenti setelah mengambil beberapa langkah. Kamu? Kamu tidak berada pada tahap pendirian yayasan, budidayamu bahkan lebih hebat daripada milikku. Apakah kamu juga seorang mata-mata yang dikirim oleh Grandmaster Jimat? Wajah Cheng Zuo sangat pucat. Saya di sini untuk menangani mata-mata dari talismen Grandmaster. Karena Anda tahu bahwa mereka adalah mata-mata, mengapa Anda tidak mengungkapnya? Mu Yu berkata dengan dingin. Cheng Zuo sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia gemetar ketakutan. Apakah kamu benar-benar bukan mata-mata dari talismen Grandmaster? Saya diutus oleh Tuan Lu untuk mencari mata-mata. Mu Yu mengarang cerita. Jadi Tuan Lu juga mengetahuinya. Saya pikir Conate Arai Masters itu tidak diketahui. Ekspresi Cheng Zuo meredah, dan tatapannya terhadap Mu Yu dipenuhi dengan rasa hormat. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, beraninya aku mengatakan itu. Saya tidak punya bukti apapun, jadi siapa yang akan mempercayai saya berdasarkan cerita sepihak saya? Ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Mu Yu tidak menyangka bahwa dia bukan satu-satunya yang menemukan mata-mata dari jimat Grandmaster, dan bahkan Cheng Zuo secara tidak sengaja menemukannya. Jika Cheng Zuo tahu lebih banyak darinya, maka masalah ini akan berjalan lebih lancar. 57 mata-mata telah menyusup ke dalam sekte Arai, dan jika salah satu dari mereka menyerahkan diri, itu pasti akan mempengaruhi yang lain. Talismen Grandmaster pasti menggunakan beberapa metode untuk menghindari hal ini terjadi. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai adalah pemimpin mata-mata, jadi seharusnya hanya mereka yang tahu siapa mata-mata itu. 417 Cheng Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia mulai menceritakan semua yang dia ketahui. Ternyata, Cheng Zuo telah mengetahui masalah antara Luo Fei Long dan Ji Wen Kai setahun yang lalu. Selama kompetisi jimat tahun lalu, Cheng Zuo telah mewakili murid Zong Tian dari fraksi Arai, Luo Fei Long, dan Ji Wen Kai melawan murid dari fraksi jimat. Cheng Zuo awalnya sangat percaya diri. Dia secara khusus mempelajari formasi ofensif miliknya demi kompetisi jimat ini. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia menghadapi murid dari fraksi jimat, murid dari fraksi jimat mampu sepenuhnya mengidentifikasi kelemahan formasinya dan langsung dikalahkan. Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai hal ini. Jika dia dikalahkan dalam beberapa ronde selama kompetisi dengan murid dari fraksi jimat, maka itu bisa dimengerti. Lagipula, butuh waktu lama untuk menemukan kelemahan suatu formasi. Namun, dia telah dikalahkan oleh murid dari fraksi jimat segera setelah dia menggunakan formasinya. Seolah-olah murid dari fraksi jimat sepenuhnya menyadari kelemahan formasinya. Ini tidak mungkin kecuali seseorang telah memberitahu murid fraksi jimat tentang hal ini. Cheng Zuo memikirkannya dengan cermat. Hanya Luo Fei Long yang bertanya tentang formasi ini saat itu dan mengatakan bahwa itu untuk membantu Cheng Zuo mengalahkan murid dari fraksi jimat. Cheng Zuo tidak curiga dan memberitahu Luo Fei Long tentang formasi yang telah dia teliti. Luo Fei Long bahkan dengan baik hati memberi beberapa petunjuk kepada Cheng Zuo. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia bermaksud bertanya pada Luo Fei Long tentang hal itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja mengetahui bahwa Luo Fei Long diam-diam berkolusi dengan murid dari fraksi jimat pada saat itu. Dia juga menyadari bahwa Luo Fei Long adalah mata-mata fraksi jimat. Lalu bagaimana kamu mengetahui bahwa Ji Wen Kai adalah mata-mata fraksi jimat seperti Luo Fei Long? Muyu terus bertanya. Saat saya pergi mencari Luo Fei Long, dia sedang memegang selembar kertas jimat di tangannya. Saya mengenali selembar kertas jimat itu. Itu milik fraksi jimat. Setelah dia melihat selembar kertas jimat itu, dia mengenakan pakaian tidurnya dan bergegas pergi. Saya merasa ada sesuatu yang salah jadi saya mengikutinya. Kami meninggalkan fraksi arai dan mendarat di gunung terpencil. Cheng Zuo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Pada saat itu, saya tidak berani mendekat. Namun, samar-samar saya mendengar Luo Fei Long berlutut di depan Zhou Jinglin dari sekte jimat. Dia bahkan memanggil Zhou Jinglin sebagai gurunya. Saat itu, saya cukup kaget. Saya takut ketahuan, jadi saya tidak berani bergerak. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku mengenali suara Ji Wen Kai. Hal ini tentu tidak salah. Dia juga murid Zhou Jinglin. Ketika Cheng Zuo mengingat kejadian itu pada saat itu, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia ditemukan pada saat itu, dengan budidayanya, hidupnya akan dalam bahaya. Apakah maksudmu Luo Fei Long bergegas ke gunung tandus dari fraksi arai setelah melihat selembar kertas jimat? Mu Yu menangkap poin utama dalam kata-kata Cheng Zuo. Kemudian, saya menyelidiki teknik jimat dari sekte jimat, dan saya pikir kemungkinan besar jimat itu adalah jimat penghubung ki dari sekte jimat. Talismen Grandmaster suka menyegel formasi susunan di selembar kertas jimat kecil. Seni jimat mereka sangat cerdik, dan Ki Lingking Talismen adalah seni jimat yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Ia memiliki jimat utama. Selama Anda menggunakan energi spiritual untuk menulis kata-kata pada jimat utama, kata-kata yang sama akan muncul pada jimat penghubung ki lainnya. Hal semacam ini sangat berharga, dan sekte jimat tidak menyebarkannya kepada orang luar. Saya menemukan informasi tentang Ki Lingking Talismen di arai pavilion kami, kata Cheng Zuo. Ketika kata-kata tertulis pada jimat utama, kertas jimat lainnya akan berubah. Hal semacam ini adalah alat ilahi yang digunakan untuk mengumpulkan orang, dan tidak perlu memberitahu mereka satu per satu. Agaknya, Luo Fei Long dan Ji Wen Kei biasanya mengandalkan jimat ini untuk menghubungi mata-mata lain ketika mereka mendapat kabar dari sekte jimat. Aku harus mengakui bahwa sekte talismen memang lebih kuat daripada fraksi arai kita dalam hal mantra kecil. Muyu hanya bisa menghela nafas. Fraksi arai lebih mahir dalam formasi arai yang besar dan misterius. Tentu saja, mereka juga memiliki kemampuan untuk menyegel formasi susunan pada benda kecil, seperti susunan dalam susunan yang telah dibuat oleh guru lu sebelumnya. Namun, fraksi arai tidak pernah terlalu memperhatikan formasi arai kecil semacam ini, sedangkan sekte jimat fokus pada semua jenis seni jimat kecil yang gesit. Sampai batas tertentu, seni jimat semacam ini membuat kehidupan para penggarap lebih nyaman, namun pencapaian mereka dalam susunan besar jauh lebih rendah daripada fraksi arai. Lalu bagaimana rencanamu menghadapinya? Cheng Zuo bertanya. Dia tidak pernah berani membicarakan masalah ini karena kemampuannya tidak cukup untuk bersaing dengan Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Tanpa bukti yang meyakinkan, akan dianggap fitnah jika dia membicarakannya. Jika dia tidak membiarkannya lolos sekarang, dia mungkin memilih untuk mengubur rahasia ini di perutnya. Sekarang kita tahu cara menghubungi mereka, akan mudah menemukan semua mata-mata. Muyu tidak menyalahkan Cheng Zuo, murid dari fraksi arai, karena menyaksikan mata-mata sekte jimat mengamuk. Cheng Zuo bukan Muyu. Muyu memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan budidayanya jauh lebih tinggi daripada mata-mata. Cheng Zuo tidak cukup dihargai di fraksi arai, jadi kata-katanya tidak terlalu meyakinkan. Kembalilah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Cobalah untuk tidak mempermasalahkannya. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Jika Anda menemukan sesuatu yang aneh tentang mereka, datang dan temukan saya. Muyu sudah merencanakan rencana di dalam hatinya. Dia ingat bahwa ada sekitar 500 murid Song Tian dan Master Arai di fraksi arai. Baru saja, dia meminta Duan Yang dan Wu Wenxing untuk mengumpulkan daftar semua murid Song Tian dan Master Arai di fraksi arai. 57 mata-mata disembunyikan di antara 500 orang ini. Dia menginginkan daftar murid Song Tian dan Master Arai. Luo Fei Long mengerutkan kening. Duan Yang dan Wu Wenxing telah dikirim oleh Muyu untuk mengumpulkan informasi, tetapi mereka berdua tahu bahwa di fraksi arai, orang yang paling akrab dengan murid Song Tian dan Master Arai adalah Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Jika dia menginginkan daftar ini, cara termudah adalah mendapatkannya dari mereka. Apakah menurutmu dia akan mengetahui bahwa kita dan Sekte Jimat, Duan Yang ragu-ragu? Dia baru di sini, seberapa banyak yang dia tahu. Jangan terlalu banyak berpikir, dia hanya mencoba memahami situasi dan memperebutkan wilayah bersama kita. Wu Wenxing memarahi dari samping. Luo Fei Long mengusap dagunya dan tetap diam. Mengapa kita tidak menuliskan nama orang-orang kita di daftar ini? Katakan saja kita tidak dapat menemukannya. Duan Yang menyarankan. Luo Fei Long menggelengkan kepalanya, tidak, jika seseorang dengan motif tersembunyi mengetahuinya, bukankah kita akan masuk ke dalam jebakan? Berikan saja padanya informasi yang telah kami kumpulkan. Sekarang setelah Anda berdua mendapatkan kepercayaannya, akan lebih mudah bagi Anda untuk bertindak di masa depan. Wajah Duan Yang menunjukkan ekspresi menyeramkan saat dia mengertakkan gigi dan berkata, jika ada kesempatan untuk membunuhnya, bisakah aku melakukannya sendiri? Saya telah diperintah seperti anjing oleh seorang pria tahap pendirian yayasan beberapa hari terakhir ini, sungguh membuat frustrasi. Luo Fei Long menganggu, tentu, dia akan membayar harganya. Muyu melihat daftar di tangannya, berpikir bahwa hal semacam ini sangat mudah didapat. Dia sudah menduga bahwa Duan Yang dan Wu Wenxing akan meminta daftar ini kepada Luo Fei Long atau Ji Wenkai, dan Luo Fei Long akan dengan rela menyerahkan daftar itu agar Duan Yang dan Wu Wenxing mendapatkan kepercayaan Muyu. Daftar ini sangat lengkap, dan meskipun informasinya sangat sederhana, bahkan Muyu tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Luo Fei Long bukan orang bodoh, dia berani menyerahkan seluruh daftarnya karena dia yakin bahwa informasi mata-mata itu tidak akan berbeda dengan informasi murid Song Tian lainnya. Muyu tidak mungkin mengetahui siapa mata-mata dari daftar ini. Namun, dengan daftar semua murid Song Tian dan Master Song Tian, dia akan memiliki gambaran kasar ketika mencari mata-mata. Kalau dipikir-pikir, hanya ada sekitar 500 Master Arai Song Tian dan murid Song Tian, dan mata-mata yang dikirim oleh fraksi jimat berjumlah sepersepuluh dari mereka. Fraksi Arai memiliki celah besar dalam pengelolaan murid mereka. Fraksi Arai sangat ketat mengenai latar belakang murid Siantian, tetapi mereka tidak menyelidiki murid Song Tian dan Hao Tian secara detail. Hal ini memungkinkan fraksi jimat mengambil kesempatan untuk mengirim mata-mata. Muyu awalnya berencana untuk mempelajari daftar itu selama beberapa hari ke depan, tetapi Guru Lu tiba-tiba meminta seorang murid Song Tian untuk segera menemuinya. Baru pada saat itulah Muyu mengingat apa yang disebut rencana pelatihan jenius Guru Lu, dan hanya bisa berjalan tanpa daya menuju kediaman Guru Lu. Kediaman Tuan Lu terletak di dalam hutan, tenang dan anggun. Tapi begitu Muyu melangkah ke dalam hutan, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Hutan ini jelas merupakan sebuah labirin, yang dibuat oleh Guru Lu secara khusus untuk mencegah orang mengganggunya. Tuan Lu, murid Feng Mu meminta bertemu. Muyu bertanya dari luar hutan. Itu Feng Mu, masuk, suara Tuan Lu datang dari hutan. Begitu Muyu melangkah ke dalam hutan, pola susunan yang tak terlihat muncul di sekelilingnya, dan seluruh hutan mulai berdesir, seolah-olah embusan angin bertiup melalui hutan, meledakan dedaunan yang jatuh di langit. Hutan itu dilintasi jalan-jalan kecil, menuju ke berbagai tempat, dan dia tidak tahu jalan mana yang menuju ke kediaman Tuan Lu. Tuan Lu tidak menanggapi setelah jawaban pertama, dan juga tidak memberitahu Muyu ke mana harus pergi. Jelas, dia bermaksud membiarkan Muyu menemukan jalannya sendiri. Apa-apaan, rangkaian ilusi lainnya, sungguh membosankan. Muyu bergumam, tidak bisakah mereka mengadakan pertemuan yang layak? Dengan pencapaian guru Lu dalam formasi susunan, dia secara alami melindungi privasinya dengan sangat baik. Biasanya, jika itu adalah pengunjung biasa, Tuan Lu tidak akan dengan sengaja mempersulit mereka, dan akan langsung membuka barisan dan membiarkan mereka masuk. Tapi sekarang karena Muyu, dia tiba-tiba ingin melihat apakah Feng Mu yang jenius ini dapat menemukan lokasinya. Tuan Lu masih belum tahu banyak tentang Feng Mu, dan meskipun Feng Mu telah memecahkan prasasti formasi di depannya, tidak seorang pun kecuali Feng Mu sendiri yang tahu apa yang terjadi di dalam prasasti formasi. Dia berencana untuk mengamati bagaimana Feng Mu memecahkan susunannya. Muyu berkeliaran di sekitar hutan untuk sementara waktu. Arai labirin ini dibuat oleh Master Arai Sian Tian dan cukup rumit. Tidak mungkin bagi murid Zong Tian biasa untuk memecahkannya tanpa bimbingan apapun, dan bahkan Muyu merasa itu cukup merepotkan. Tuan Lu, ini hanya rapat. Apakah Anda harus melakukan ini? Muyu bertanya dengan keras. Haha, jika Anda memiliki kemampuan, bongkar susunan ilusi tujuh kali lipat saya. Terakhir kali, situ yang Tian membutuhkan waktu satu jam untuk memecahkannya. Biarkan saya melihat kemampuan Anda. Aku beri waktu dua jam, jangan kecewakan aku. Tuan Lu berkata dengan bangga. Dia cukup percaya diri dengan tujuh rangkaian ilusinya. Hal yang paling disukai Guru Lu adalah membandingkan catatan pada formasi susunan. Situ Yang Tian yang disebutkan Guru Lu adalah orang yang selalu berwajah panjang. Meskipun Muyu berbakat dan cerdas, sejauh ini Muyu telah memecahkan dua formasi steles dengan terlalu mudah. Tuan Lu khawatir Muyu akan menjadi terburu nafsu dan sombong karena hal ini, jadi dia memutuskan untuk menggunakan formasi susunannya untuk menekan Muyu dan membiarkan dia mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya di dunia ini. Pada saat yang sama, dia juga ingin membangun citra Master Arai Sian Tian di depan Muyu. Dia tidak bisa membiarkan murid Song Tian meremehkannya. Kamu sendiri yang mengatakannya, jangan salahkan aku karena membongkar susunan labirin. Muyu meletakkan tangannya di batang pohon dan tersenyum. Jangan khawatir, formasi ilusi tujuh kali lipat ini diatur dengan 81 basis formasi bawaan, dan ada 49 formasi yang tersegel di dalamnya. Jalan di hutan terus berubah, dan terkadang bahkan saya tersesat. Saya akan melakukannya ingin melihat apakah kamu bisa membongkarnya, kata Zhang Xuan. Ekspresi bangga Tuan Lu tidak bertahan lebih dari 5 detik, ketika tiba-tiba seluruh hutan berguncang hebat, seolah-olah ada gempa besar, dan bahkan rumahnya pun berguncang. Muyu telah membuka pintu dan memandang guru Lu sambil tersenyum, murid menyapa guru Lu. 418. Kamu, bagaimana kamu memecahkan susunan labirinku? Tuan Lu tiba-tiba berdiri dan menatap Muyu dengan tidak percaya. Untuk membuat Muyu bingung, dia secara khusus mengatur ulang susunannya dalam dua hari ini. Kesulitan susunannya telah lama melampaui ujian tablet susunan. Tablet arah hanya untuk digunakan oleh para murid Culmination, dan itu hanya menguji kemampuan dasar para murid siantian. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tujuh rangkaian ilusinya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa susunan yang paling dia banggakan akan dengan mudah dipatahkan oleh murid kuasa siantian. Ambil saja semua fondasi susunan siantian. Muyu menangkupkan tangannya dan menyerahkan 81 fondasi susunan siantian kepada Tuan Lu. Guru Lu memandangi 81 fondasi susunan siantian dengan tidak percaya. Ini memang fondasi yang dia gunakan untuk menyusun tujuh susunan ilusi. Tapi ini tidak masuk akal. Anda tidak dapat menemukan fondasinya. Bahkan master lainnya tidak dapat menemukannya dengan mudah. Bagaimana bisa kamu, Muyu telah memberinya terlalu banyak kejutan. Tuan Lu benar-benar tidak mampu menutupi kepalanya dengan hal itu. Faktanya, dengan pencapaian Muyu saat ini dalam formasi susunan, dia tidak akan bisa mematahkan formasi susunan ini tanpa beberapa jam. Namun kesalahan Tuan Lu adalah dia telah menempatkan 81 fondasi susunan siantian di pepohonan. Bagi Muyu, apa perbedaan antara bersembunyi di pepohonan dan di depannya? Selain itu, dia juga punya pecinta kuliner alami. Suai kecil bisa mencium di mana fondasi susunan siantian disembunyikan. Murid beruntung dan secara tidak sengaja menemukan fondasi susunan siantian. Kemudian saya menghitung posisinya dan menemukan sisa fondasi susunan siantian. Faktanya, keterampilan susunan guru Lu sangat tinggi. Jika saya tidak menemukan yang pertama, saya tidak akan dapat memecahkan susunan ini. Muyu cepat berkata. Apakah begitu? Tuan Lu tampak sedikit tertekan. Formasi ilusi tujuh lapis yang dia banggakan adalah salah satu yang terbaik di antara semua formasi bawaan. Mereka yang tidak mengetahui apapun tentang formasi akan terjebak di dalamnya selama sisa hidup mereka, tidak dapat terbang keluar. Bahkan jika itu adalah seseorang yang memahami skill aray, jika skill aray mereka tidak berada pada levelnya, mereka tidak akan bisa memecahkannya. Awalnya, dia ingin memberi pelajaran pada Muyu, tetapi pada akhirnya, dia diberi pelajaran. Tapi Tuan Lu tiba-tiba melompat. Depresi di wajahnya hilang dan berubah menjadi ekspresi yang sangat bersemangat. Dia mengayunkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, Istirahat yang bagus. Istirahat yang bagus. Dengan cara ini, kami pasti akan mengalahkan sekte jimat tahun ini dan menghapus rasa malu kami sebelumnya. Muyu memutar matanya. Orang tua ini selalu bingung. Dia berkulit sangat tebal. Setelah sekian lama, Tuan Lu menjadi tenang. Dia bahkan tidak menginginkan 81 fondasi susunan siantian dan langsung memberikannya kepada Muyu. Dia sangat murah hati. Pemahamanmu tentang keterampilan susunan sangat menyeluruh, tapi mengapa kamu hanya putus ketika memasuki sekte? Tuan Lu bertanya. Saat itu, pikiran saya sedang tidak baik, jadi setelah menguraikan heksagram keempat, saya tidak punya tenaga untuk melanjutkan. Muyu tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak ingin terlalu mencolok saat itu, jadi dia tidak melanjutkan. Terlebih lagi, dia memilih untuk menghancurkan formasi tersebut dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia memecahkan heksagram keempat, itu setara dengan memecahkan heksagram ke-8. Dalam seratus tahun sekte Arai, selain Arai Heavenly Dao, dia adalah satu-satunya yang memecahkan heksagram ke-8. Jika dia memberitahu yang lain, itu pasti akan mengejutkan seluruh sekte. Saat itu, dia tidak memiliki identitas palsu. Jika sekte Arai ingin melacaknya, mereka akan menemukan bahwa tidak ada orang seperti Feng Mu di antara para pembudidaya. Sekte Arai tidak akan menerima orang tak dikenal sebagai murid siantian. Tidak heran, guru lu tidak mencurigai apapun dan berkata, saya ingin mengajari Anda secara pribadi keterampilan susunan yang harus dipelajari oleh seorang murid Chulmination. Tetapi Anda bahkan dapat memecahkan susunan siantian, sehingga susunan Chulmination tidak akan menjadi masalah bagi Anda. Ini bagus juga. Saya bisa langsung mengajari Anda keterampilan susunan siantian yang mendalam. Tahukah Anda bagaimana kompetisi susunan jimat dilakukan? Kompetisi susunan jimat. Murid tidak tahu. Muyu benar-benar tidak tahu apa itu kompetisi susunan jimat. Mungkinkah satu orang akan melempar jimat dan yang lain akan membuat susunan dan kemudian menghancurkan susunan satu sama lain? Guru lu berkata dengan sungguh-sungguh, kompetisi susunan jimat mengacu pada kompetisi antara master susunan dan master jimat. Master Arai dan master jimat juga perlu memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi jika kita bertarung dengan orang lain, kita hanya bisa mengandalkan skill Arai dan teknik jimat kita sendiri. Anda baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini. Sebagian besar susunan yang telah Anda pelajari digunakan untuk melindungi sekte dan membingungkan lawan. Namun ada satu Arai yang harus Anda pelajari, yaitu Arai yang bergeser. Tuan lu melambaikan tangannya dan membawa Muyu ke dataran kosong. Pergeseran susunan adalah metode pertahanan diri yang perlu dipelajari oleh setiap murid sekte Arai setelah mempelajari keterampilan dasar susunan. Arai yang bergeser berbeda dengan Arai biasa. Arai biasa, selain basis Arai yang menyediakan kekuatan spiritual dasar, memiliki inti yang mengontrol Arai. Apakah itu inti atau basis Arai? Semuanya tetap. Namun inti dari pergeseran susunan itu adalah diri Anda sendiri. Dengan kata lain, jika Anda memperlakukan diri Anda sebagai inti dari Arai, maka Arai ini dapat digeser kapan saja dan dimana saja. Muyu sudah mengetahui hal ini. Ketika dia berada di Yin Course Arai, Master Lu menggunakan teknik Arai, Tundero Snake Swift Shadow, yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Muyu. Kekuatan membunuh yang kuat semacam itu jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh para pembudidaya biasa. Tuan Lu maju selangkah dan meninggalkan Muyu. Tubuhnya dikelilingi oleh empat pangkalan susunan bawaan berwarna ungu. Keempat basis susunan bawaan ini sangat langka dan merupakan yang terbaik di antara basis susunan bawaan. Empat basis susunan bawaan, dengan Master Lu sebagai intinya, dihubungkan oleh cahaya ungu samar, melindungi Master Lu di tengah. Empat basis susunan bawaan ini diciptakan oleh saya menggunakan kekuatan spiritual saya sendiri. Mereka terkait erat dengan saya. Penggarap memiliki senjata ajaib yang berbeda, pedang terbang, pedang berharga, cambuk dewa, semua jenis senjata ajaib. Senjata ajaib dari kami para Master Arai adalah semua jenis basis Arai. Kekuatan mereka tidak sedikit lebih lemah dari senjata ajaib lainnya. Saya rasa Anda telah melihat saya menggunakan Tundero Usnake Swift Shadow, yang merupakan sejenis teknik Arai. Jari telunjuk dan jari tengah Tuan Lu menyatu dan menunjuk ke dasar susunan bawaan di depannya. Pola susunan ungu yang misterius tiba-tiba bersilangan di sekelilingnya, membentuk susunan delapan trigram. Kekuatan spiritual yang agung mengalir dari ujung jarinya dan mengalir melalui pola susunan. Kemudian, dengan lambayan kedua jarinya, seluruh susunan tiba-tiba mengeluarkan gelombang udara yang menakutkan dan meledak ke tanah, menciptakan lubang tanpa dasar di tanah. Mu Yu telah mempelajari sendiri beberapa teknik dasar susunan Song Tian akhir-akhir ini. Efeknya bermacam-macam, tapi tidak mematikan. Dia berpikir bahwa dia juga harus mempelajari beberapa teknik susunan ofensif, seperti bagaimana Deadwood Daddy menggunakan teknik susunan untuk menyatu dengan pil peledak peringkat 7 untuk menampilkan kekuatan seorang kultifator tahap fusi. Teknik Dao Arai adalah ribuan ilusi. Pergeseran susunan Anda harus mampu menyerang dan bertahan. Kekuatan susunan peralihan bergantung pada kultifasi Anda, jadi masalah terbesar Anda saat ini adalah kultifasi Anda terlalu lemah. Anda harus meningkatkan kultifasi Anda. Tuan Lu melihat budidaya, yayasan pendirian, Mu Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Feng Mu adalah murid yang berbakat. Pemahamannya tentang Arai sudah luar biasa. Selama dia diberi waktu, dia pasti bisa mengatur susunan teratas. Namun, ada kekurangan dalam budidayanya. Jika dia tidak meningkatkan budidayanya, kekuatan susunan pergeseran hampir nol. Ini hanyalah salah satu formasi ofensif saya yang relatif sederhana. Saya juga dapat menunjukkan formasi pergeseran lainnya kepada Anda. Tuan Lu datang ke sisi Mu Yu dalam sekejap. Kemudian, empat basis susunan bawaan ungu tiba-tiba menghilang. Kemudian, basis susunan bawaan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar guru Lu, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Lalu, pemandangan di sekitar Mu Yu tiba-tiba berubah. Dia tampak berada di gunung berapi yang mengamuk, dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Suhu yang terik bahkan membakar seluruh tubuhnya. Api, ini susunan ilusi. Mu Yu berkata dengan heran. Hanya Fire Yumon yang bisa mengendalikan api, tetapi Master Lu tidak mungkin menjadi Huo Yumon. Api di sekitarnya pasti merupakan ilusi yang diciptakan olehnya. Mu Yu belum pernah melakukan kontak dengan susunan aneh semacam ini. Dia tiba-tiba berpikir, bisakah dia juga menggunakan teknik Arai untuk menyamar dan menggunakan kemampuan Huo Yumon di masa depan. Kami Arai Master sebenarnya sangat kuat. Saat bertarung dengan musuh, selama kultivasi dan kekuatan spiritual Anda dapat mengimbangi, Anda dapat membawa musuh ke dunia Arai Anda sendiri. Di medan perang kami sendiri, kami memiliki inisiatif mutlak. Saat guru Lu berbicara, api di sekitarnya tampak menjadi hidup, berubah menjadi berbagai binatang buas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke udara. Ini bukan api sungguhan. Mereka diubah dari kekuatan spiritual saya. Terlihat seperti api, tetapi tidak memiliki karakteristik api apapun. Namun, tersapu oleh kekuatan spiritual saya bukanlah hal yang menyenangkan. Nada suara Tuhan Lu cukup bangga. Dalam susunan ini, tidak peduli seberapa tinggi bakat Mu Yu, tidak mungkin dia menjadi lawannya. Kemudian nyala api yang memenuhi langit tiba-tiba berubah menjadi hujan anak panah yang dahsyat. Anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, membawa suara siulan yang sangat arogan, seolah-olah bisa menghancurkan seluruh langit. Semua yang ada di sini didasarkan pada kekuatan spiritual seseorang, jadi jika Anda ingin mencapai level saya, setidaknya Anda harus memiliki cukup kultivasi. Tuhan Lu memandang Mu Yu yang terkejut dengan kepuasan, berpikir bahwa susunan tetap yang baru saja dia buat telah rusak, yang cukup memalukan. Sekarang dia akhirnya bisa menyelamatkan mukanya. Namun, kekurangan dari Master Arai juga sangat jelas. Anda seharusnya sudah mengetahui hal ini, jadi saya tidak akan banyak bicara. Terakhir kali saya mengajari murid-murid Song Tian beberapa teknik arah siantian, apakah Anda hadir pada saat itu? Tuhan Lu bertanya. Terakhir kali guru Lu mengajari mereka, burung walet kembali ke sarang, dia ingin menggunakannya untuk menemukan si jenius misterius, namun sayangnya, tidak ada satupun murid Song Tian yang dapat mempelajarinya saat itu juga. Mu Yu juga diam-diam mempelajarinya sendiri, dan bahkan menggunakannya untuk menangani kuda mata formasi mayat yin, tapi itu tidak berguna sama sekali. Teknik susunan siantian ini menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Tuhan Lu, sebenarnya, saya telah mempelajari burung walet kembali ke sarang, tetapi saya tidak memiliki cara untuk mengukir susunan siantian ke dalam dasar susunan. Di mana rahasianya? Mu Yu bertanya dengan jujur. Ketika Tuhan Lu mendengar bahwa Mu Yu terjebak pada langkah ini, dia segera memasang ekspresi, saya sudah mengharapkan ini, dan dengan bangga berkata, ini melibatkan susunan spasial yang sangat cerdik. Kita tahu bahwa setiap teknik susunan siantian sangatlah rumit, tidak seperti teknik susunan haltian dan teknik susunan zongtian yang dapat langsung diukir ke dalam basis susunan. Ada terlalu banyak garis di basis aray siantian, dan sangat sulit untuk mengukirnya menjadi basis aray kecil. Selain itu, ada juga kekurangannya, menurut saya Anda harus segera menggunakan semua energi spiritual di basis aray, bukan? Mu Yu mengangguk, pada saat itu dia telah menggunakan burung walet kembali ke sarang beberapa kali dan telah menggunakan semua energi spiritual di basis susunan siantian. Konsumsi semacam ini benar-benar terlalu menakutkan, dan teknik susunan yang dia gunakan saat itu hanya pada tahap keluar tubuh. Jika itu adalah seorang kultifator tahap jiwa terputus seperti guru Lu, bukankah itu berarti konsumsi energi spiritualnya akan lebih cepat? Jika Anda menggunakan teknik susunan siantian dengan cara biasa, bahkan jika Anda menjual kekayaan seluruh keluarga Anda, itu tidak akan cukup bagi Anda untuk menggunakannya. Cara seperti itu sangat boros. Setiap murid siantian harus belajar bagaimana mengendalikan energi spiritual di dasar susunan sebelum mempelajari teknik susunan siantian. Pertama-tama, Anda perlu mengukir arai pengumpulan roh dan arai penari roh di basis arai siantian, dan secara ketat mengontrol energi spiritual di basis arai, tidak ada sedikitpun yang dapat terbuang. Spirit Drawing Array dapat membantu Anda menghemat energi spiritual di basis arai, dan Spirit Gathering Array dapat membantu Anda mengisi kembali energi spiritual di basis arai siantian dari luar, sehingga basis arai siantian dapat digunakan kembali. 419. Tentu saja dapat didaur ulang. Basis formasi zongtian dan basis formasi hautian dapat dibuang, sedangkan basis formasi siantian perlahan-lahan dapat menyerap ki spiritual dari dunia luar untuk mengisi kembali dirinya sendiri, tetapi kecepatan ini sebenarnya sangat lambat. Jika bagian dari pangkalan formasi siantian benar-benar menghabiskan ki spiritualnya selama pertarungan, dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk pulih. Untuk mencegah kekurangan ki spiritual secara tiba-tiba, saya sarankan Anda mentransfer susunan transfer ke basis formasi lain setelah pertarungan. Tuan Lu berkata, Bisakah formasinya dipindahkan? Muyu selalu berpikir bahwa metode formasi siantian juga terukir di basis formasi siantian. Jika ki spiritual dari basis formasi siantian habis, maka perlu diukir ulang pada basis formasi siantian lainnya. Aku baru saja memberitahumu tentang metode pembentukan ruang. Setiap pangkalan formasi siantian perlu diukir dengan metode formasi luar angkasa, seperti halnya selongsong langit dan bumi, tas penyimpanan, dan sebagainya. Metode formasi siantian terukir dalam metode formasi ruang pangkalan formasi siantian, sehingga dapat dikeluarkan kapan saja. Namun, mentransfer juga membutuhkan keterampilan. Saya akan mengajari Anda langkah demi langkah ini. Guru Lu menjelaskan dengan sangat sabar, dan Muyu juga belajar dengan sangat serius. Metode formasi adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Deadwood Daddy, tetapi Muyu tidak mempelajarinya sama sekali. Ia merasa hal itu tidak masuk akal. Sekarang setelah dia bertemu dengan senior yang jujur seperti Guru Lu, dia secara alami akan memanfaatkan kesempatan itu. Muyu juga akhirnya mengerti kenapa dia hanya menggunakan Swift Return to the Nest beberapa kali. Cara menggunakan dasar formasi itu salah. Hanya dengan mengikuti ajaran Guru Lu barulah cara yang tepat untuk menggunakannya. Dia menghitung sedikit dan menemukan bahwa menurut metode yang diajarkan oleh Master Lu, bagian dari pangkalan formasi siantian dapat menggunakan walet kembali ke sarang setidaknya lebih dari seratus kali. Benar-benar dunia yang berbeda. Namun, penggunaan metode formasi tidak hanya terkait dengan kis spiritual dari basis formasi siantian, tetapi juga dengan budidayanya sendiri. Misalnya, Muyu menggunakan kekuatan tahap keluar tubuh untuk menghadapi siangma, yang berada di tahap pemutusan roh. Pada saat itu, dia mengkonsumsi banyak kis spiritualnya sendiri. Master Lu secara khusus membangun formasi isolasi yang tenang untuknya, yang dapat memblokir gangguan dunia luar dan mencegah siapapun memata-matainya. Dia ingin Muyu benar-benar tidak terganggu. Formasi susunan isolasi ini persis seperti yang diinginkan Muyu. Dia perlu mencoba dan menyempurnakan susunan sifnya sendiri. Umumnya, sebelum master formasi dapat membuat sif arai mereka sendiri, pertama-tama mereka harus menyempurnakan dasar sif arai dan mengintegrasikan energi spiritual mereka ke dalamnya sehingga mereka dapat mengendalikannya dengan lebih fleksibel. Dengan bantuan Guru Lu, pertama-tama dia memilih dua basis formasi bawaan dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggambar formasi pencuri suara king yan yang sederhana. Formasi pencuri suara king yan adalah formasi pendukung yang sangat efektif. Itu adalah teknik formasi conate dan fungsinya untuk memblokir pendengaran lawan. Dalam pertempuran, banyak kultifator yang menggunakan indera pendengarannya untuk menentukan arah serangan lawan. Begitu mereka kehilangan indera pendengaran dalam pertempuran, kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan itu juga akan langsung mengganggu mentalitas bertarung lawan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk menang. Formasi pencuri suara king yan memiliki keterbatasan. Itu bisa menciptakan banyak burung walet king yan di dalam formasi dan dengan cepat menyerang lawan. Hanya ketika burung walet king yan mengenai lawan barulah formasi pencuri suara king yan akan berlaku. Yang jelas, selama lawannya tidak tersentuh oleh burung walet yan yan, formasinya tidak akan efektif sama sekali. Prinsipnya sama seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Hanya saja keduanya mempunyai efek yang berbeda. Berapa banyak burung walet king yan yang dapat dibuat dan seberapa cepat burung walet king yan semuanya terkait erat dengan budidaya master formasi. Untuk seseorang dengan basis kultifasi seperti master lu, kecepatan green swallow yang dia ubah sangatlah cepat. Orang-orang dengan basis kultifasi yang sama dengannya hampir tidak dapat menolak. Ini adalah aspek menakutkan dari arai masters. Pertama kali muyu mencoba menggunakan formasi pencuri suara king yan, dia sangat tidak terbiasa dengannya karena dia belum sepenuhnya menyempurnakan basis formasi ke titik di mana dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Namun, ketika dia tiba-tiba menciptakan 20 burung walet king yan, dia masih membuat tuan lu sangat ketakutan. Bagaimana kamu, seorang penggarap tahap yayasan pendirian, bisa menciptakan begitu banyak burung walet yan yan? Tuan lu mau tidak mau bertanya. Apakah 20 terlalu banyak? Aku bahkan tidak punya burung walet king yan sebanyak kamu. Muyu merasa sangat aneh karena ketika tuan lu mendemonstrasikannya barusan, dia telah menciptakan setidaknya 100 burung walet king yan. Terlebih lagi, burung walet king yan milik master lu cukup cepat. Di mata muyu, dia tidak bisa melihat di mana burung layang-layang ini berada. Dia hanya melihat burung walet yan yan ini dengan jelas ketika tuan lu akhirnya meminta semua burung walet yan yan untuk berhenti. Tuan lu mau tak mau bertanya, apakah kamu tahu berapa banyak burung layang-layang hijau yang bisa diubah oleh Mu Cheng Hong, murid conatel lain dari fraksi arai kita? Berapa banyak? 20. Muyu membuka mulutnya dan mengerti bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh. Meskipun dia hanya mendengar nama Mu Cheng Hong dan belum pernah melihatnya, sebagai satu-satunya murid siantian dari sekte formasi dalam 10 tahun, siapa di sekte formasi yang belum pernah mendengar tentang dia. Mu Cheng Hong adalah satu-satunya dewa ekstrim di sekte formasi. Dia berada di peringkat 70, lebih tinggi dari Mu Yu. Budidayanya pasti di atas milik Mu Yu. Bahkan orang seperti dia hanya bisa menciptakan 20 burung walet king yan. Jika kinerja Mu Yu lebih baik darinya, itu akan menimbulkan kecurigaan. Tapi burung walet king yan milik kakak seniormu pasti lebih cepat dari burung layang-layang milikku. Mu Yu dengan cepat berpura-pura gila. Kecepatan burung walet king yan miliknya bahkan lebih lambat dari kecepatan terbang seekor lebah. Pada akhirnya, dengan beberapa suara, puci, hanya tersisa lima burung walet yan yan. Saya merasa sedikit tidak berdaya. Mu Yu berbohong, terengah-engah. Sudah waktunya untuk bersaing dengan kemampuan aktingnya. Kecepatan terbang dan jumlah burung walet king yan akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual guru formasi. Semakin banyak angkanya, semakin cepat kecepatan terbangnya, dan semakin banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Dengan budidaya, yayasan pendirian, Mu Yu, dia seharusnya tidak terbang terlalu cepat. Guru Lu memuji, Anda benar-benar jenius. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu menciptakan 20 burung walet king yan pada tahap pendirian yayasan. Kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk memelihara 20 burung walet king yan jauh melampaui tahap pendirian yayasan. Secara umum, itu adalah cukup bagus untuk tahap pendirian yayasan untuk bisa membuat satu burung walet yan yan. Sepertinya aku tidak salah tentangmu. Haha. Guru Lu mulai berfantasi tentang bagaimana sekolah formasi akan mengalahkan sekolah jimat di masa depan. Lalu, dengan rasa bangga, dia berkata, Hal yang paling kuat tentang master formasi bawaan adalah mereka dapat mengintegrasikan segalanya ke dalam formasi mereka. Tidak peduli seberapa kuat basis formasinya, akan selalu ada saat ketika kekuatan spiritualnya habis. Oleh karena itu, saat ini, kita punya untuk belajar menggunakan hal-hal di sekitar kita untuk mempertahankan formasi. Inilah perbedaan antara master formasi bawaan, master formasi haltian, dan master formasi zongtian. Untuk master formasi bawaan, tidak perlu khawatir kekuatan spiritual dari basis formasi akan habis. Selama Anda cukup pintar dan memiliki pemahaman yang cukup kuat tentang formasi, Anda bahkan dapat menemukan benda-benda yang cocok dari bunga, rumput, pohon, dan batu untuk dijadikan dasar formasi. Bagaimanapun, segala sesuatu di dunia ini terdiri dari kekuatan spiritual. Itu tergantung pada apakah Anda tahu cara menggunakannya atau tidak. Master formasi bawaan adalah pusat kekuatan sesungguhnya. Pemahaman mereka tentang formasi lebih unggul dan mereka dapat mengubah segalanya menjadi milik mereka. Namun, master formasi haltian dan master formasi zongtian tidak memiliki kemampuan beradaptasi seperti ini, jadi mereka hanya dapat mengandalkan basis formasi yang diketahui untuk mempertahankan kekuatan mereka. Tentu saja, mengandalkan segala sesuatu sebagai basis formasi secara alami tidak sepraktis basis formasi bawaan yang berharga ini. Kualitas basis formasi menentukan kekuatan suatu formasi. Mengandalkan segalanya sebagai basis formasi hanyalah pilihan terakhir, dan efeknya sangat buruk. Bahkan master formasi bawaan lebih suka menggunakan basis formasi bawaan yang berharga untuk bertarung. Master Lu juga mengajari Muyu beberapa formasi ofensif yang sangat efektif. Salah satunya adalah Thunder Snake Swift Shadow terbaiknya. Muyu sudah merasakan kekuatan formasi ini. Itu juga merupakan formasi ofensif yang diciptakan oleh master Lu sendiri. Kecuali Muyu, dia tidak pernah mengajarkannya kepada orang lain. Bayangan cepat ular guntur dapat mengubah kekuatan spiritual seseorang menjadi ribuan ular guntur kecil. Ular guntur ini bercampur dengan guntur yang dahsyat. Jika seseorang terkena ular petir, seluruh tubuhnya akan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, ketika master Lu menggunakan formasi bayangan cepat ular guntur, itu benar-benar mengejutkan Muyu. Petir biru bercampur dengan ribuan ledakan, dengan momentum menghancurkan langit dan bumi. Seolah-olah selama seseorang terkena ular petir, ia akan meledak menjadi abu. Kekuatannya seperti turunnya dewa petir, sombong dan kuat. Ketika Muyu mencoba formasi bayangan cepat ular guntur untuk pertama kalinya, dia dengan sengaja bertanya kepada guru Lu berapa banyak yang bisa dipanggil oleh seorang pemula pendirian yayasan, agar tidak berlebihan. Tuan Lu berkata bahwa bisa memanggil dua orang sudah cukup baik. Muyu memutar matanya dan akhirnya memanggil tiga orang. Kemudian, setelah Tuan Lu pergi, dia langsung memanggil seribu ular petir. Ular guntur biru berkedip-kedip dengan percikan listrik dan berderak di udara. Itu sangat menarik. Suai kecil, apakah kamu ingin merasakan sensasi disambar petir lagi? Muyu ingat ketika Suai kecil lahir, dia juga disambar petir. Sayangnya, kulit orang ini terlalu tebal, dan petir itu tidak melukainya sama sekali. Ayo potong cacing tanah besar itu. Dibutuhkan baptisan guntur dan kilat. Kata Suai kecil. Tikus kecil, kamu sedang mendekati kematian. Naga Fin mendengus. Sepertinya aku harus mencari beberapa orang untuk bereksperimen. Muyu tidak sabar untuk melihat betapa kuatnya formasi bayangan cepat ular guntur ini. Dia memikirkan hama dari Sekte Jimat. Dua bulan telah berlalu. Dalam dua bulan ini, Muyu mengerahkan seluruh energinya ke dalam Arai Dao yang diajarkan oleh Master Lu, dan berhasil meningkatkan kultifasinya ke periode Jindan. Dia juga tidak lupa menangani hama dari Sekte Jimat. Karena reputasinya, kini ada lebih dari 80 murid Song Tian yang mengikutinya. Ketika dia kadang-kadang punya waktu, dia akan mengumpulkan orang-orang ini dan mulai memberi mereka beberapa manfaat, mengajari mereka cara menggunakan Arai Dao. Dia bahkan memenuhi janjinya dan langsung memberikan sepotong yayasan siantian Arai kepada murid Song Tian. Kali ini, ada lebih banyak orang yang menanggapinya. Luo Fei Long dan Ji Wenkai, untuk pertama kalinya, mulai menelan amarah mereka dan tidak keluar untuk menentang Muyu. Sayang sekali, awalnya, Muyu ingin membawa rakyatnya mengalami sedikit konflik dengan mereka. Bagaimanapun, sebagian besar pengikut Muyu adalah mata-mata dari Sekte Jimat. Jika terjadi konflik, Muyu hanya akan menonton dari samping. Namun, Luo Fei Long dan Ji Wenkai mengetahui hal ini, jadi mereka bertahan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bangga. Duan yang diperintah oleh Muyu sampai dia hampir meledak beberapa kali. Namun, dia menekan kengganan di hatinya dan bahkan memasang senyuman yang bahkan dia merasa jijik. Muyu masih melakukan segala sesuatunya dengan caranya. Dia hanya suka melihat Duan Yang dan Wu Wensing meremehkannya tetapi tidak berani melakukan apapun padanya. Namun, karena dia lelah bermain dengan mereka, tibalah waktunya untuk memenuhi keinginan kecil mereka. Apakah sekarang giliranku untuk melakukan karyawisata lagi? Muyu harus melakukan karyawisata tiga kali bulan ini. Namun, dia langsung menolaknya. Alasannya sangat sah. Dia perlu mempelajari formasi arai dari Master Lu. Duan Yang dan Wu Wensing sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, setiap kali mereka ada waktu luang, mereka akan mengingatkan Muyu bahwa sudah waktunya untuk melakukan karyawisata. Feng Mu, jika kamu melakukan kunjungan lapangan dengan Master Lu atau Master Lu, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Kamu telah belajar dengan giat selama dua bulan. Jika kamu tidak melakukan kontak dengan formasi arai yang sebenarnya, itu akan terjadi. Akan sangat sulit bagimu untuk menguasai semua ilmu yang telah kamu pelajari. Duan Yang sudah mengatakan ini pada Muyu lebih dari sepuluh kali. Dia telah memikirkan cara untuk mengelabui Muyu keluar dari sekte formasi arai dan kemudian membunuhnya di luar sekte formasi arai. Kamu benar. Baiklah. Lima hari kemudian, bantu saya mengatur perkunjungan lapangan. Muyu tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka berdua rencanakan. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan mengirimmu pergi. 420. Lima hari kemudian, Duan Yang memberitahu Muyu bahwa pengaturan untuk karya wisata telah dibuat. Orang yang bertanggung jawab memimpin tim bernama Mamingsun. Dia adalah seorang Master Arai Songtian yang berpengalaman dan memiliki kultivasi di luar tubuh. Master Arai dari fraksi Arai tidak peduli dengan kultivasi, hanya pemahaman mereka tentang formasi arai. Jadi, meskipun Mamingsun adalah Master Arai keluar tubuh, dia hanyalah Master Arai Songtian. Mamingsun, Master Arai Songtian yang keluar tubuh. Muyu mengusap dagunya. Dia tidak menyangka Luo Fei Long dan Ji Wen Kai akan mengirimkan Master Arai Songtian keluar tubuh untuk menghadapinya. Ini akan merepotkan. Arai Master adalah yang terkuat dalam waktu singkat di antara para kultivator pada level yang sama. Mereka jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Jika seseorang ingin berhadapan dengan Master Arai, mereka biasanya akan memilih untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu sampai energi roh dalam fondasi susunan Master Arai abis. Namun, serangan Arai Master sangat cepat dan tegas. Mereka tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengulur waktu. Setiap Arai Master mengetahui kekurangannya masing-masing, jadi mereka tidak akan berlama-lama. Muyu hanyalah seorang pemula dalam seni formasi susunan. Penguasaannya terhadap formasi susunan jauh lebih rendah daripada Mamingsun. Jika keduanya bertarung, kemungkinan besar Muyu akan dirugikan. Feng Mu, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Mamingsun mengangguk sopan pada Muyu. Master Arai Zongtian tidak perlu bersikap sopan kepada murid Zongtian. Bagaimanapun, mereka telah lulus ujian untuk menjadi Master Arai Zongtian. Mereka jauh lebih ahli dalam formasi susunan daripada murid Zongtian. Namun, Muyu sudah menjadi murid kuasi Siantian. Bisa dibilang, dia lebih unggul dari Master Zongtian. Salam, Tuan Ma. Muyu mengangguk dan membalas salamnya. Pada saat yang sama, dia mulai menilai Mamingsun. Mamingsun memiliki wajah yang ramah. Dia tampak berusia empat puluhan dan mengenakan jubah Master Arai Zongtian. Kultivasinya berada di sekitar lapisan ketiga tahap keluar tubuh. Muyu selalu berpikir bahwa mata-mata Sekte Jimat memiliki tingkat budidaya tertinggi di antara mereka adalah Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Dia tidak menyangka Mamingsun bersembunyi di antara mereka. Sepertinya Sekte Jimat sudah lama mendambakan Sekte Jimat. Bahkan mata-mata yang mereka kirim pun luar biasa. Kali ini, kita akan pergi ke Kuil Daois Bintang Selatan untuk membantu menyiapkan Arai Perlindungan Gunung. Arai Perlindungan Gunung adalah formasi Arai yang paling dasar. Kalian bertiga akan mengaturnya dan saya yang akan bertanggung jawab untuk membimbingmu. Ma Zongshi berkata kepada dua murid Zongtian lainnya. Ya, kedua murid Zongtian bernama Gu Fei dan Jing Yu Cheng. Keduanya adalah murid Zongtian yang mengikuti Muyu. Mereka menuruti setiap kata Muyu. Namun, Muyu tidak mempercayai mereka. Kebanyakan orang yang mengikutinya adalah mata-mata dari Sekte Segel. Hanya saja Muyu tidak dapat mengidentifikasi mereka. Karena perjalanan ini diatur oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, sudah jelas bahwa tiga orang yang bepergian dengan Muyu kemungkinan besar akan diam-diam mengambil tindakan melawannya. Gu Fei dan Jing Yu Cheng hanya berada di surga ke-9 periode Jindan. Mereka baru berusia sekitar 15 tahun dan telah bergabung dengan Sekte tersebut kurang dari 5 tahun. Terlepas dari apakah itu Gu Fei, Jing Yu Cheng atau Mamingsun, masing-masing budidaya mereka lebih kuat dari Muyu yang baru saja memasuki periode Jindan. Mungkin di mata Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, Muyu tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa orang yang akan mereka hadapi adalah murid dewa sejati Lu dari surga ketiga. Kuil Daois Bintang Selatan adalah Sekte yang tidak mencolok. Itu tidak besar dan hanya menampung sekitar 100 orang. Pemimpin Kuil adalah seorang lelaki tua berambut putih yang menyebut dirinya Tao Nan Xing. Dia tampak berusia 70-an atau 80-an, namun budidayanya tidak tinggi. Dia hanya berada di surga kesembilan dari tahap jiwa yang baru lahir. Saat dia menghadapi Ma Ming Sun yang berada di tahap keluar tubuh, dia sangat ketakutan. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa seorang guru sekunder yang bahkan lebih kuat darinya akan menyiapkan arai perlindungan gunung untuk mereka. Salam, guru-guru sekunder. Saya tidak tahu bahwa guru-guru sekunder datang secara pribadi. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Master Kuil Daois Bintang Selatan membungkuk. Meskipun Sekte Arai tidak sebaik delapan sekte, itu masih merupakan sekte besar. Seorang guru kuil kecil seperti dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Selain hal-hal lain, budidaya tahap keluar tubuh Ma Ming Sun sudah cukup untuk membuatnya menghormatinya. Sama-sama, Master Kuil Daois Bintang Selatan. Meskipun Ma Ming Sun lebih muda dari Master Kuil Daois Bintang Selatan, dia jauh lebih berbakat. Di dunia kultivasi, yang penting hanyalah kekuatan, bukan usia. Oleh karena itu, Ma Ming Sun berbicara dengan bermartabat sebagai seorang kultivator tahap keluar tubuh. Benua Surga Ketiga sangat besar. Selain sekte besar, ada ribuan sekte kecil. Sebagian besar sekte kecil tidak terlihat bagus. Penggarap seperti Tao Nansing, yang berada di tahap jiwa baru lahir, dapat ditemukan di mana-mana. Sebagian besar petani menduduki gunung dan memulai sekte mereka sendiri. Mereka fokus pada kultivasi dan tidak berkelahi dengan orang lain. Pendeta Tao Nansing telah berkeliaran di luar sepanjang hidupnya. Ketika dia tua, dia menemukan gunung ini dan membangun Kuil Daois Bintang Selatan 30 tahun yang lalu. Para murid di Kuil tidak terlalu berbakat. Sebagian besar murid ini berasal dari keluarga miskin di dekatnya. Mereka tidak bisa memasuki sekte besar untuk berkultivasi, tetapi mereka ingin mengejar Tao Abadi. Oleh karena itu, mereka bergabung dengan Kuil Daois Bintang Selatan. Muyu teringat saat dia berada di Pegunungan Moyun. Seseorang di periode Jin dan bisa menjadi pemimpin sebuah sekte. Budidaya tahap jiwa baru lahir surga ke-9 dari Master Kuil Daois Bintang Selatan ini dianggap baik. Namun, tempat tinggalnya adalah benua surga ketiga dan bukan tempat terpencil seperti Pegunungan Moyun. Oleh karena itu, budidaya tahap jiwa baru lahir surga ke-9 tidak layak. Arai Gunung Pelindung adalah dasar dari sekte gunung. Ketika sekte ini pertama kali didirikan, penganut Tao Nansing telah meminta orang-orang dari sekte Arai untuk membantu menyiapkan Arai Gunung Pelindung. Namun, orang yang membantu menyiapkan Arai Gunung Pelindung adalah Master Arai pasca kelahiran biasa. Tingkat budidayanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengolahan Tao Nansing. Oleh karena itu, Master Kuil Daois bintang selatan sedikit terkejut ketika melihat Mamingsun yang berada di tahap keluar tubuh. Berdasarkan situasi sebelumnya, bisnis sekte kecil semacam ini memang ditangani oleh Master Arai pasca kelahiran. Sekte Arai tidak akan mengirimkan Master Arai pasca kelahiran untuk menangani urusan sekte kecil tersebut. Namun, baru-baru ini, Talisman Grandmaster telah meningkatkan perampasan bisnis Arai Sek. Banyak bisnis sekte besar dan menengah telah dirampas. Oleh karena itu, sekte Arai sekarang sangat mementingkan bisnis sekte kecil tersebut dan kadang-kadang mengirimkan Master Arai pasca kelahiran. Di satu sisi, untuk memastikan tidak ada yang salah. Di sisi lain, bagi sekte kecil seperti budidaya Master Kuil Dawis bintang selatan, mengirimkan Master Arai pasca kelahiran tahap keluar tubuh juga merupakan pencegah. Pada saat yang sama, hal itu akan meninggalkan kesan yang baik pada Master Kuil Dawis bintang selatan yang dihargai oleh sekte Arai. Master Arai pasca kelahiran, silakan masuk. Master Kuil Dawis bintang selatan dengan hormat menyambut Mamingsun dan yang lainnya ke Kuil Dawis. Dia tidak berani tidak besar, namun terlihat sederhana dan segar. Tersembunyi di dalam hutan, itu juga merupakan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Namun, Muyu menemukan bahwa banyak bangunan di Kuil Dawis rusak parah. Tampaknya mereka telah dihancurkan secara paksa. Murid Kuil Dawis terlihat di mana-mana membersihkan pecahan batu bata dan ubin. Sepanjang jalan, murid-murid Kuil Dawis memiliki budidaya yang sangat rendah. Kebanyakan dari mereka baru pada tahap pendirian yayasan. Murid-murid zaman jindan sudah sangat tua. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa guru Kuil Dawis bintang selatan yang mereka hormati sangat menghormati seorang kultifator berusia 30 tahun, banyak murid Kuil Dawis bintang selatan memahami bahwa ini adalah pukulan besar dan berhenti untuk memberi hormat kepadanya. Master Kuil Dawis bintang selatan, menurut informasi yang Anda berikan kepada kami, Anda meminta orang-orang dari sekte Arai untuk membuat susunan pelindung 8 tahun yang lalu. Arai ini cukup kuat untuk menahan serangan dari tahap jiwa yang baru lahir. Mengapa demikian? Sekarang sudah rusak. Apakah sekte Anda bermusuhan dengan sekte lain? Kalau tidak, bagaimana seluruh gerbang gunung bisa rusak parah? Ma Mingsun juga memperhatikan kelainan di Kuil Dawis bintang selatan. Master Kuil Dawis bintang selatan menghela nafas dan berkata, Sejujurnya, Kuil Dawis bintang selatan kami selalu berkonflik dengan sekte Yunhe. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang keluar untuk urusan bisnis, saya memiliki konflik dengan Hetian Kiang, kepala sekte Yunhe, dan saya memanfaatkannya. Tiga hari yang lalu, Hetian Kiang tiba-tiba mendatangi kami. Kultivasinya hampir sama dengan milikku, tetapi hari itu, dia mendapat ramuan tingkat kelima, ramuan pengumpul Kiiyuan, dari suatu tempat. Kultivasinya melonjak ke tahap keluar tubuh dalam sekejap, dan kemudian dia menghancurkan seluruh susunan pelindung kami. Mu Yu berkedip, dia masih punya banyak. Ramuan pengumpul Kiiyuan adalah ramuan tingkat kelima, yang secara khusus diberikan kepada orang-orang di tahap jiwa yang baru lahir. Itu bisa membuat mereka mengerahkan kekuatan tahap keluar tubuh selama seperempat jam. Tentu saja akibatnya sehari kemudian mereka akan muntah-muntah dan diare. Terlalu banyak gejala sisa, namun obat mujarab ini harganya sangat mahal. Bagaimanapun, itu adalah ramuan tingkat kelima. Satu ramuan setara dengan harga susunan pelindung. Umumnya, para penggarap tahap jiwa baru lahir membelinya untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, He Tian Kiang menggunakannya untuk melampiaskan amarahnya. Dia baru saja menghancurkan gerbang gunungmu. Apakah dia tidak melakukan hal lain? Mu Yu mau tidak mau bertanya. Dekan biara bintang selatan memandang Mu Yu dan menemukan bahwa budidaya Mu Yu hanya di tahap jindan. Meskipun dia masih tidak berani mengabaikan orang-orang dari fraksi arai, nada suaranya kurang hormat dibandingkan saat dia bersama Mamingsun. Sebaliknya, dia mengubah nada suaranya menjadi seorang tetua dan berkata, Keponakan, kamu tidak tahu bahwa ramuan pengumpul Ki Yi Yuan memiliki gejala sisa dan efeknya hanya seperempat jam. Dikatakan bahwa susunan fraksi arai tidak ada bandingannya di dunia. Saya pernah melihatnya. Meskipun susunan pelindungnya tidak dapat menahan para penggarap tahap keluar tubuh, susunan pelindung itu bertahan selama seperempat jam sebelum dihancurkan. Jika bukan karena efek seperempat jam ini, saya khawatir saya akan dibunuh oleh He Tian Qiang. Penganut tahu dari biara bintang selatan masih memiliki rasa takut ketika mengingat kejadian hari itu. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melanjutkan, saya khawatir He Tian Qiang akan kembali, jadi saya segera mengundang sekte Anda untuk datang dan mengatur susunannya lagi. Tanpa susunan pelindung selama tiga hari ini, saya juga gelisah. Saya khawatir He Tian Qiang akan membawa orang untuk membunuh kami. Jika dia masih memiliki ramuan pengumpul Ki Yiyuan lainnya, maka saya khawatir Kuil Daois saya akan hancur dalam seperempat jam. Jika He Tian Qiang, yang berada di tahap jiwa baru lahir surga ke-9, meminum ramuan pengumpul Ki Yiyuan lainnya, budidayanya akan melonjak ke tahap keluar tubuh. Dia pasti bisa membunuh semua orang di Kuil Daois bintang selatan dalam seperempat jam, termasuk lelaki tua di depannya. Oleh karena itu, dekan biara bintang selatan telah menunggu ketua aray dari fraksi aray datang dan mengatur susunannya selama dua hari terakhir. Fraksi aray memiliki toko di tiga benua. Mereka biasanya dikelola oleh post natal aray masters. Tidak peduli apakah itu sekte atau individu yang ingin membuat sebuah aray, mereka hanya perlu memberitahu toko-toko fraksi aray di kota-kota terdekat tentang persyaratan dan lokasinya. Setelah menegosiasikan harga, fraksi aray akan mengirimkan master aray yang tepat untuk menanganinya sesuai dengan situasi. Aray dengan kekuatan berbeda memerlukan biaya berbeda. Misalnya, dekan biara bintang selatan hanya bisa dengan enggan membayar 10 ribu baturo untuk meminta fraksi aray menyiapkan susunan pelindung yang dapat menahan serangan seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Jika dia ingin susunan pelindung menjadi lebih kuat, dia harus membayar lebih. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh dekan biara bintang selatan. Dekan biara bintang selatan membawa muyu dan yang lainnya untuk memeriksa fondasi susunan yang rusak. Aray pelindung tidak akan mengkonsumsi terlalu banyak spirit ki selama waktu normal. Ia hanya akan menggunakan spirit ki dari fondasi susunan untuk melawan ketika diserang atau diserang oleh musuh asing. Pada saat ini, fondasi susunan-susunan pelindung kuil daois bintang selatan telah diubah menjadi tumpukan batu sisa. Pencapaian muyu dalam teknik susunan tidak seperti dulu lagi. Dia bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan susunan pelindungnya. Aray pelindung ini dibangun dengan bantuan zontian aray foundation dan spirit seton. Itu adalah susunan yang relatif kikuk. Agak sulit untuk mengatur susunan pelindung dengan cara ini untuk menahan serangan dari seorang penggarap panggung jiwa yang baru lahir, tetapi pastinya tidak dapat menahan serangan dari seorang penggarap panggung keluar tubuh. Namun, He Tianqiang membutuhkan waktu 15 menit untuk menghancurkannya. Mengapa demikian? Tunggu. Serangan terhadap kuil daois bintang selatan terjadi 3 hari yang lalu. Muyu telah memutuskan untuk melakukan misi kerja lapangan 5 hari yang lalu. Fraksi aray mempunyai misi kerja lapangan setiap hari. Mengapa mereka harus menunggu selama 5 hari? Kecuali seseorang dengan sengaja membuat misi kerja lapangan tidak ada yang salah. Aku mengerti. Sungguh orang yang licik. Muyu memahami banyak hal dalam sekejap. Dia sedikit mencibir. Dia sudah tahu bagaimana Luo Fei Long dan Ji Wen Kai akan menghadapinya. terima kasih. 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 Terima kasih.